Dalam sesi nanti terakhir, kita akan bisa saling berdiskusi tentang MPKM dan implementasinya. Ibu dan Pak sekalian, saya ingin mencoba mengingatkan kembali memori kita berapa tahun terakhir ini ada di dalam benak kita tentang revolusi industri 4.0. Industri 4.0, banyak yang sudah berbicara tentang itu, banyak juga yang sudah mengerti tapi juga masih banyak juga yang mengerti tetapi sulit untuk bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang pendidikan tinggi kita ini. Nah, kalau sekarang kita melihat perubahan yang terjadi karena revolusi industri 4.0 telah merubah perilaku manusia, baik cara kita berkomunikasi seperti hari ini saya dan ibu bapak sekalian tetap bisa berkomunikasi walaupun kita dipaksa oleh adanya disrupsi tiga dimensi yang sekarang yang pertama halnya sekarang ini semua masalah terhubung melalui internet oleh karena itu tidak seorang pun sekarang itu yang bisa lepas dari internet karena semua yang kita pikirkan ada di sana demikian juga bagaimana kita mengajarkan untuk kepentingan-kepentingan praktikum hari ini mulai terjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa bagi program studi yang memerlukan pembelajaran praktikum terutama yang berdasarkan biologi atau ilmu-ilmu hayati hari ini kita mulai melangkah kepada sebuah perubahan menggunakan virtual reality technology yang disitu menggunakan mesin cerdas bahkan tidak hanya masalah fabrikasi tetapi pelayanan kesehatan pun sekarang sudah mengalami perubahan dengan menggunakan robot ada lagi yaitu 3D printing yang akan merubah persepsi kita di dalam melihat satu fenomena semua ini bundan pak sekalian tentu merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah bagi seorang dosen bagaimana kita mengikuti dan selalu mengupdate materi-materi pembelajaran kita yang disodorkan atau yang kita berikan kepada peserta didik saat ini dimensi yang kedua adalah adanya perubahan di dalam model bisnis yang menyebabkan setiap orang sekarang muda sekali untuk menjalankan bisnis itu disitu ada cloud services yang menggunakan sekarang ini semua disampaikan melalui dunia maya ditemukannya sensor-sensor yang semakin kecil hingga memudahkan penempatan di mana-mana ini adalah miniaturization of sensor disitu ada komputer yang demikian powerful sehingga bisa menampung data yang barangkali selama ini belum pernah kita pikirkan kita bisa memindahkan semua isi dari perpustakaan dengan ribuan buku hanya menjadi satu file yang bisa kita simpan di dunia maya ini adalah sebuah perkembangan yang sangat luar biasa juga sekarang kita lihat ekonomi yang berjalan sekarang adalah mengikuti API ekonomi disitu ada bagaimana mengumpulkan model atau dana tidak lagi melalui cara-cara konvensional tetapi dengan model crowdfunding dan kita lihat sekarang informasi yang ada di jurnal ataupun yang lain-lain sekarang sudah mengarah kepada open sources tidak ada artinya lagi sekarang kita menyemunyikan informasi dalam bentuk apapun yang diproteksi karena sekarang eranya adalah era terbuka kita tidak perlu takut bahasanya materi kita itu nanti diambil orang karena yang mengambil itu pasti kalau hanya tanpa melakukan satu modifikasi atas dasar kreativitas mereka tetap akan menjadi followers menjadi ekor dan selama ini belum ada makhluk di bumi ini yang ekornya terletak di depan selalu ada di belakang nah begitu juga bisnis sekarang ini modelnya adalah freemium salah satu contohnya kalau kita sekarang ditawari ada aplikasi gratis tapi nanti ujung-ujungnya ketika kita mau mengupgrade itu disitulah kita harus bayar nah dimensi yang ketiga dari perubahan yang sangat radikal ini sekarang ini adanya karena percepatan pertumbuhan yang mengikuti pola eksponensial tidak lagi mengikuti pola linier sehingga kita semuanya menjadi ternehek mengikuti cepatnya selaju perubahan ini dibandingkan dengan kemampuan kita saat ini nah itulah ibu dapak sekalian fenomena yang sekarang tengah kita hadapi ada yang sudah sudah betul-betul peduli dengan masalah ini ada yang sebagian dari kita masih acuh-tacuh dengan nanti suatu saat yang terjadi hal-hal seperti saat ini dari masalah pandemi covid-19 ini menutupkan banyak kalangan dosen yang kalang kabut ketika kita harus bekerja dari rumah dengan menggunakan dan ini salah satu saja ya nanti masih banyak sekali hal-hal yang lebih disini ibu dapak sekalian maka sekarang kita dituntut paling tidak kita memiliki kemampuan yaitu literasi data karena data yang sekarang tersedia terbukti yang banyak ada literasi teknologi ya kan yang dipiju oleh disini banyak sekali hal-hal yang sekarang muncul teknologi yang sangat canggih salah satunya ada artificial intelligence ya ada machine learning dan sebagainya itu yang kemudian menjadikan kita apa harus mengikuti perubahan dengan demikian maka disini diperlukan satu langgasan yang kuat seseorang itu akan bisa mengikuti perubahan bisa menggunakan cara berpikir logika yang yang kritis kreatif ya dan analitis serta bisa memecahkan persoalannya namun jangan lupa dari dua hal literasi ini masih ada satu lagi literasi manusia yang harus berubah ibarat sekalian saat ini di era disubsi teknologi 4.0 kita bisa melihat ya dengan adanya internet of think big data dan artificial intelligence tadi maka kita bisa lihat ilmu pengetahuan sekarang ini menjadi mungkin diantara kita ada yang mengkritik ini kita sekarang ini hanya belajar tentang materialisme saja jadi tidak ada sentuhan yang kaitannya dengan masalah spiritual saya mengatakan untuk kondisi Indonesia hal itu tidak benar karena apa yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kemudayaan yang sebelumnya juga diawali oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Riset Tinggi pada waktu itu kita tetap memasukkan literasi manusia sebagai salah satu bagian bahwasannya jati diri bangsa Indonesia ini adalah memiliki spiritual yang harus diintegrasikan untuk memahami berkembang dari sini Ibu dan Pak sekalian kita sekarang melihat kembangan itu ada potensi kehilangan pekerjaan yang sekarang ini ada ada sekitar 23 juta pekerjaan yang akan hilang ya itu akan digantikan dengan otomasi pada tahun 2030 sungguh ini sangat mengerikan kalau kita tidak siap untuk menghadapi semua ini tetapi jangan lupa Tuhan Maha Adil ada yang hilang ada juga yang datang kalau kita melihat prospek kecepat teknologi yang berkembang saat ini justru akan memberikan peluang pekerjaan baru sebanyak 27 hingga 45 juta artinya ini hampir 2 kali 5 tetapi pertanyaannya siapkah kita untuk masuk ke dalam sebuah dunia baru dengan tuntutan kompetensi baru akan bisa survive di abad ke-21 ini ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita cerahkan sementara itu SJM pembangunan G Indonesia saat ini masih didominasi oleh kelompok-kelompok yang berkurang tinggi ke bawah padahal teknologi sudah berjalan demikian cepat sekali kalau kita lihat diagram ini kita bisa melihat sarjana sekarang ini masih ada yang nganggur sekitar 5,7% dan ini barangkali kalau kita survei lagi dengan adanya pandemi kemungkinan presentasinya pasti naik karena tidak ada satu negara pun yang tidak mengalami kontraksi saat ini dalam hal kemampuan ekonomi di mana sekalian berkaitan dengan masalah itu maka sekarang ada satu kata yang menjadi semacam magic spell atau menjadi trending topik yang selalu dibicarakan dan mengharapkan kita semua untuk bisa merespon tentang apa yang disebut dewasa ini dengan situasi yang kita sebut FUKA yaitu yang merupakan akronim dari Volatility Uncertainty Complexity dan Ambiguity mohon maaf apakah bisa dilihat video ini bisa bapak sudah ya bisa ya baik kalau gitu saya lanjutkan ibu ibu dan pak sekalian semuanya ini adalah berasal dari masalah pengalaman ya dalam melakukan aktivitas dalam lingkungan yang serba kompleks akibat adanya perkembangan teknologi informasi dan teknologi informasi serta globalisasi industri tradisional kita tidak didesain untuk mengadopsi fuga oleh karena itu Volatility bermakna saat ini adalah sesuatu yang dapat berubah secara cepat dan tak terduga itu tidak bisa direspon dengan cara-cara tradisional sistem yang kompleks karen ini bisa saja berbalik ya menjadi sesuatu hal yang lain dari kondisi sebelumnya secara cepat oleh karena itu dibutuhkan strategi ya yang mampu membuat seseorang menjadi lincak dan memiliki kapasitas untuk adaptasi diberapa sekalian uncertainty juga bermakna ketidakmampuan kita untuk mengatuhi sesuatu itu secara penuh ya ketidakpastian ini juga berasal dari banyaknya elemen yang saling berkaitan namun tidak selalu sejalan dan kapasitas yang terbatas untuk beradaptasi dengan perubahan seiring dengan berjalan waktu dalam lingkungan yang serta kompleks ini disitu lahir masa cepat namun hasil yang akan diperoleh tidak dapat diramalkan sebelum semuanya terjadi oleh karena itu terjadi perubahan strategi di dalam mendifinisikan sebuah lingkungan untuk masa Jepang melalui pengembangan organisasi yang bisa beroperasi dengan menghasilkan outcomes atau capian yang lebih beragam kompleksitas yang terjadi sekarang ini selalu menggambarkan bahwasannya dunia kita ini sebuah sistem yang saling terkoneksi tetapi dia memiliki kompleksitas masing-masing oleh karena itulah ibu dan pak sekalian dalam kondisi yang serba kompleks ini maka hal-hal yang sifatnya tradisional yang dulu bisa kita pindahkan saat ini menjadi hal yang mungkin harus kita pindahkan oleh karena itulah kemampuan untuk bisa mengelola situasi yang kompleks itu menjadi salah satu tuntutan bagi sumber daya manusia ini bisa masalah ambigu itu kita bisa melihat kerancuan ini bisa didefinisikan sebagai kualitas kita untuk ya terbuka di dalam mana sesuatu yang hasilnya justru kadang-kadang menjadi seperti terselibut oleh kabut halimu semuanya menjadi rancu semuanya menjadi tidak jelas sesuatu yang biasanya kita definisikan antara sepat akibat secara linier kali ini tidak bisa lagi kita prediksi seperti itu itulah sifat-sifat benang ambiguity yang muncul di abad ke-21 ini dan ini membutuhkan satu kemampuan untuk bisa memahami fenomena yang terjadi kita memerlukan satu cara berpikir yang baru yang bisa melihat adanya keterkaitan berpikir antara satu faktor yang dengan demikian agar kita bisa mampu membangun sebuah pemahaman dalam sebuah konteks yang utuh maka kita betul-betul harus memahami tentang fuka yang merupakan sebuah sifat berani dalam menghadapi dunia baru disitulah ibu dan pak sekalian barangkali kita perlu untuk memikirkan kembali bagaimana kita harus beradaptasi terhadap pendidikan pada era 4.0 yang harus matching dengan perkembangan industri 4.0 kita juga harus bisa melihat atau merubah bagaimana ekosistem pembelajaran itu bagaimana kita selama ini sudah menggunakan teknologi digital kita menggunakan neuroscience sebagai konsep berpikir dan juga kalau kita lihat adalah ilmu pendidikan yang baru dengan semuanya itu maka kita juga mengendaki adanya perubahan dari metode-metode belajar yang dulu kita menjadi dosen sebagai sentral dari proses pembelajaran saat ini kita harus merubah menjadi student-centered learning mahasiswala yang menjadi sentral dari proses pembelajaran dimana di sana kita dituntut pembelajaran harus bisa merupakan sebuah perjalanan yang dinikmati oleh para pembelajarnya kita juga harus bisa memberikan peluang kepada setiap individu yang memiliki intelijensia yang berbeda memiliki cara belajar yang berbeda dan kita di dalam melakukan sebuah assessment tidak lagi tumpuannya hanya kepada sumatif tetapi lebih ditekankan kepada formatif assessment demikian pula kita sebagai seorang dosen harus bisa memposisikan diri sebagai mentor selain sebagai seorang peer seorang expert di dalam pendekatan pembelajarannya kita sekarang tidak bisa lagi monodisiplin kita sudah dituntut menjadi multidisciplinary approach di dalam membelajarkan sesuatu begitu juga kita harus menyediakan learning space bagi mahasiswa agar mereka bisa menggunakan belajar dengan perasaan merdeka pembelajarannya juga harus bersifat inklusif tidak membedakan satu dengan yang lain atas dasar mungkin fisik tapi ini atas dasar kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada Tuhan begitu juga ibu dan pak sekalian kita harus bisa mengkultivasi mahasiswa untuk biasa melakukan kolaborasi dan mahasiswa diberi kesempatan menjadi co-creatornya untuk kreasi yang baru di dalam proses pembelajaran jangan lupa semuanya sekarang sudah terinterkoneksi sehingga dia bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran bisa bekerjasama dengan siapa saja untuk memperoleh pengalaman belajar inilah ibu dan pak sekalian barangkali merupakan landasan kenapa merdeka belajar kampus merdeka ini dijadikan program oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan kita karena kita menginginkan melalui MBKM ini nanti akan muncul pembelajar-pembelajar yang lincah yaitu pembelajar yang mempunyai karakter fleksibel adaptif bisa beradaptasi dengan perubahan perubahan yang terjadi dia juga menjadi seorang yang mandiri kreatif memiliki karakter sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dan mampu memecahkan persoalan yang kompleks dan sini ibu dan pak sekalian maka kita bisa melihat bahwasannya edukasi atau pendidikan 4.0 itu saat ini mengalami perubahan harus bisa dilakukan anywhere anytime dimana saja dapan saja dan disana bisa memberikan peluang pengembangan tiap-tiap murid ya bersifat personal kemudian juga cara penyampaiannya bisa fleksibel ya dan kita juga memposisikan diri sebagai seorang peers dan sekaligus sebagai mentor pertanyaan yang muncul sekarang tidak lagi what and how apa dan bagaimana tapi sekarang sudah berbicara tentang mengapa itu bisa terjadi dan di mana itu bisa dilakukan berkaitan dengan itu pula maka model-model pembelajarannya tidak lagi terpanjang hanya sekedar teori tetapi harus memiliki nuansa practical application atau ada penerapannya secara praktik begitu juga bentuk-bentuk pembelajarannya ya maupun metodenya kita bisa dengan menggunakan sistem modul atau memberikan satu bentuk pembelajaran project sehingga mereka nanti betul-betul bisa mengasah kemampuan kemandirian kreativitas dan sebagainya selain itu ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu sekalian apa yang dikreasikan oleh mahasiswa itu akan menjadi milik mahasiswa semakin banyak kita berikan peluang mereka untuk sebagai co-creator maka semakin banyak pengalaman yang akan dimiliki dan ketampilan atau kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa oleh karena itu Dari budapak sekalian, ada perubahan yang mungkin sangat signifikan juga di dalam kita melakukan assessment. Kita harus melakukan dalam bentuk evaluasi, bukan menguji. Saya tidak tahu habis ini apa setelah ini istilah ujian tengah semester, ujian akhir semester itu akan berubah nomin pelaturnya, tetapi yang jelas bedanya evaluasi dengan melakukan ujian. Itu sangat berbeda. Lebih banyak kita ada sifat edukatif dan memberikan gorongan akan ada sebuah proses perbaikan. Tetapi menguji biasanya jawabannya adalah lulus dan tidak lulus saja. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyiapkan generasi Z Indonesia di abad ke-21 ini? Karena yang sedang kita hadapi adalah mereka yang sekarang usianya mungkin 18 tahun, itu semuanya adalah generasi Z, generasi yang sejak dia lahir sudah melek teknologi informasi. Sementara masih banyak dosen-dosen sekarang ini yang berada atau lahir dari era baby boomers atau generasi X yang sekarang ini akan terjadi sebuah gap ini masalah ini. Ini perlu kita pikirkan. Dan saya mengingatkan, Ini ada pendapat yang mengatakan demikian, karena ada perbedaan generasi, perbedaan pengalaman, maka kalau kita sebagai dosen mengajarkan sesuatu yang pernah kita pelajari kepada mereka, generasi-generasi Z, maka sama halnya kita telah merampas masa depan mereka. Karena mereka akan mengalami tantangan yang berbeda sekali dengan tantangan yang pernah kita hadapi. Nah, Ibu dan Pak sekalian, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang SDM unggul, kita bisa melihat, di sini yang kita tekankan, ada prioritas pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila, dan yang lain itu diregulasikan, debirokratisasi. Ini semuanya termasuk direspon tentang MBKN ini, kemudian meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan lapangan kerja, pembedayaan teknologi. Ini semuanya adalah merupakan hal yang direspon melalui program MBKN ini. Adanya salah satu program tentang kewirausahaan, itu diupayakan atau dimaksudkan agar secara dini, para lurusan atau para meseswa di perguruan tinggi ini, sudah mengenal tentang bagaimana dia harus menciptakan lapangan kerja, bukan lagi menjadi seorang pencari kerja. Nah, dari sini Ibu dan Pak sekalian, maka interpretasi kemending put dalam visi presiden SDM unggul tadi sudah saya katakan, ada dua hal. Pertama, menerapkan merdeka belajar, di mana prodi yang dipelajari menjadi starting point, tapi mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dari prodi lain di luar fakultas atau di kampus lain, dan pro pembelajaran di kelas, diharapkan bersifat diskusi, problem solving, dan high order thinking, metode atau thinking skill nanti, yang kita arahkan. Yang kedua, harus menjadikan dosen itu sebagai penggerak. Dosen harus memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen. Gunakan bentuk-bentuk non kuliah, magang KKN, menghadirkan praktisi, dosen dari industri, bila perlu di-RPL-kan, kemudian di sini proyek yang bisa melibatkan mahasiswa. Ini adalah bentuk-bentuk yang sekarang ini diinginkan terjadinya berubah, agar mahasiswa betul-betul bisa mengembangkan kemampuan jati dirinya. Nah inilah ibu dampak sekalian di dalam menyiapkan SDM bergantung ini, coba kita lihat sejenak tentang tujuan pendidikan diri. Kita masih tetap konsisten, kita tidak meninggalkan unsur-unsur yang bersifat religius sebagai salah satu jati diri, yang ada di dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, karena kita ingin menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah, memiliki akhlak yang mulia, sehat tubuhnya, memiliki ilmu yang mumpuni, cakap dalam menjalankan tugas kreatif dalam menghasilkan terobosan-terobosan baru, memiliki kemandirian, terampil di dalam menangani pekerjaannya, yang kompeten, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Ini adalah tujuan pendidikan tinggi. Dan di sini kalau kita kaitkan dengan sistem dan proses pembelajaran pada pekerjaan tinggi, maka di sini kita harus mengadopsi untuk bisa meningkatkan kemampuan menjadi HOTS, higher order thinking scale, maka di sana kita masukkan 6C unsur HOTS itu, yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan untuk bisa menjadi individu yang peduli, atau compassion, memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dalam hal ini computation logic, adaptif, flexible, leadershipnya ada, kemampuan membacanya ada, kemampuan menulisnya ada, dan jika diperlukan, saya kira ini sangat bagus, dihimpau untuk menambah SKS Bahasa Inggris, dan IT scale. Kenapa ini perlu? Barangkali juga kita mulai harus meninggalkan cara-cara, mohon maaf ini kalau saya katakan, mungkin di program-program studi S2, S3, hampir semuanya kalau saya baca, selalu di situ ada syarat untuk masuk itu, kemampuan bahasa Inggrisnya, dan kemampuan barangkali potensi akademisnya, tertulis sekian. Tetapi selalu itu tidak bisa dilakukan di awal. Kalau saya tanyakan selalu, seandainya itu diterapkan, mungkin sedikit sekali yang bisa masuk, ke dalam program pasca sasyana. Nah, kalau ini berjalan terus-menerus, tidak ada satu upaya, maka saya khawatir, kita ini justru akan mengajarkan, sesuatu sikap-sikap yang hipokrit. Oleh karena itu, kalau tahu bahwasannya kemampuan bahasa Inggris itu yang menjadi lemah, ini yang perlu harus dibenahi di S1-nya. Saya kira itu menjadi salah satu pesan yang perlu kita sampaikan. Dari sini, budang-budang sekalian, ini sudah difasilitasi dengan adanya permen di BUD nomor 3 tahun 2020, dan ada juga permen mungkin listet titik nomor 50 tahun 2018 yang ada kaitannya dengan masalah standar nasional pendidikan tinggi yang sekarang ini ada di dalamnya tentang program MPKM itu. Ibu nampak sekalian, kalau kita lihat sejenak dinamika standar nasional pendidikan tinggi memang mengalami perubahan yang sangat cepat sekali. Kita mungkin masih ingat, pada tahun 2005, terbit PP nomor 19 tentang standar nasional pendidikan. Pada tahun 2005 juga telah diterbitkan Undang-Undang nomor 14 tentang guru dan dosen yang mengatur tentang kualifikasi serta mungkin hak-hak seorang dosen selaku pendidikan profesional. Akan tetapi baru 7 tahun kemudian, permintaan dari PP19 tentang standar nasional pendidikan itu direspon oleh Perpres nomor 8 tahun 2012 yang kita kenal sebagai kerangka kualifikasi nasional Indonesia. sebagai pernyataan dari mutu sumber daya manusia Indonesia yang bisa disetarakan, bisa disandingkan, dan bisa diintegrasikan dari berbagai kegiatan atau pengalaman atau pendidikan formal, non-formal, informal, termasuk pengalaman kerja. Nah, sesungguhnya Perpres nomor 8 ini termasuk mendalui karena undang-undang tentang pendidikan ini baru terbit sekitar bulan Juni atau Juli. Sementara Perpres itu sudah terbit bulan Januari atau awal Februari. Namun, demikian tidak mengapa karena ini komplementari di sini untuk menunjukkan kompetensi apa yang harusnya dimiliki oleh setiap lulusan program studi di Indonesia ini. Nah, muncullah yang kita sebut Permen Hikbud nomor 49 tahun 2014. Itu pun baru dua tahun kemudian. Baru satu tahun Permen Hikbud nomor 49 sudah diamandemen dengan Permen Hikbud nomor 44 tahun 2015 seiring dengan perubahan diatur nama kementerian. Dua tahun kemudian muncul juga Permen Hikbud nomor 55 tentang standar nasional pendidikan guru dan setahun kemudian ada perubahan yang tadi saya katakan ada Permen Hikbud nomor 50 tahun 2018 yang ada perubahan Permen Hikbud nomor 44 belum genap dua tahun seiring dengan pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permen Hikbud nomor 3 tahun 2020 yang kita kenal mengandung kita kenal sebagai standar nasional pendidikan tinggi yang didalamnya ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam diagram ini saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak selalu perubahan ini disebabkan karena pergantian pejabat tetapi ini tidak lain karena tuntutan perkembangan yang tadi sudah saya sampaikan demikian cepatnya yang semuanya berlaku secara eksponensial sehingga respon yang harus dilakukan juga mengikuti perubahan itu Nah ibu nama sekalian secara prinsip tidak ada perbedaan yang signifikan antara Permen Hikbud nomor 44 tahun 2015 dengan Permen Hikbud nomor 3 tahun 2020 hanya ada perbedaan cara penulisan di sini kalau kita lihat standarnya tetap 8 untuk pendidikan 8 penelitian 8 untuk pengabdian masyarakat namun dari targetnya maka perbedaan kalau kita lihat antara Permen Hikbud nomor 44 tahun 2015 dengan Permen Hikbud nomor 3 tahun 2020 adalah terkait pada standar proses pembelajaran di sini disebutkan bentuk pembelajarannya yang mengalami perubahan Nah dalam kesempatan ini pun nampak sekalian maka kita ingin melihat standar nasional pendidikan tinggi ini masih tetap ada 8 standar untuk pendidikan 8 standar untuk pendidikan dan standar untuk 8 standar untuk pengabdian pada masyarakat apa yang sebetulnya menjadi concern kita semua dengan adanya standar nasional pendidikan tinggi yang diterbitkan kita suka atau tidak suka perlu melihat kurikulum kita apakah kurikulum kita yang ada sekarang ini telah sesuai dalam perubusan capihan pembelajarannya dengan standar nasional pendidikan tinggi yang ada oleh karena itulah pada kesempatan hari ini nanti kita akan melihat ya dalam PIMTEK ini kita nanti memberikan satu kiat-kiat bagaimana melakukan perubahan semua itu ya kita mendapatkan acuan disini tentang bagaimana capihan pembelajaran lulusan yang sudah kita miliki apakah sudah sesuai atau tidak dengan SNDT ini di bidang sekalian kalau kita lihat dari perjalanan kurikulum pendidikan tinggi kita saat ini kita juga mungkin sudah familiar dengan istilah OBE atau outcome based education ya yang ini merupakan salah satu ya dari model pembelajaran yang sekarang ini karena ini diadopsi oleh banyak negara karena keunggulannya di dalam apa cirinya yaitu adanya fokus yang harus tampak di dalam baik itu mulai merancang kurikulumnya sampai merencanakan proses pembelajarnya fokus kepada pencapaian capihan pembelajaran lulusan disini ada gambar ini yang sudah kita sering lihat nanti mungkin di bagiannya Pak Samsul akan lebih detil untuk bicara ini saya tidak akan bicara secara detil itu tetapi disini ada perbedaan yang dari yang apa yang lalu dengan mulai tahun 2020 ini karena masuknya yaitu program perdeka belajar yang harus kita adopsi bagaimana nanti alokasinya atau strukturnya di dalam kurikulum pendidikan tinggi yang ada di budaya sekalian mengapa student centered learning ini menjadi pertanyaan kita semua kalau kita lihat student centered learning ini akan mampu memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah kita ajukan berkaitan dengan tuntutan abad ke-21 kita bisa ya disini melihat ketika ada pembelajaran daring ya yang bisa dilakukan anytime anywhere ya itu sangat tergantung daripada keaktifan mahasiswa sendiri disini juga ada positive relationship yang bisa dipangun ada foundational niche yang yang bisa dipenuhi karena disini mahasiswa akan bisa membuka apa yang dia membuka begitu juga dengan disini akan menghasilkan identitas yang positif karena mahasiswa semakin aktif dia akan semakin mudah semakin kenali ya memiliki kemampuan apa otomatis disini mahasiswa akan memiliki pengalaman pengalaman belajaran sendiri yang bisa nanti dia menjadi sebuah apa sumber pembelajaran yang baru yang lebih penting lagi isi dari pembelajarannya adalah betul-betul mengacu kepada masalah-masalah real di dunia yang dihadapi di dunia kerja yang dihadapi sehari-hari dalam lingkungan hidupannya tidak hanya terisi oleh materi-materi teori yang berada di awang-awang oleh karena itulah maka tuntutannya harus kompetensi base mereka harus betul-betul bisa mendemonstrasikan akan kemampuan menguasai pengetahuan yang relevan terima kasih terima kasih terima kasih vaktunya di sini namun demikian saya bisa menampilkan gambar ini semuanya di sini ada anytime anywhere feedback from partner di situ juga ada berbicara berbicara yang berbicara berbicara kepada mahasiswa untuk bisa berkolaborasi dan juga dia berpikir lebih puas jika dia bisa mengkoneksikan satu benar yang lain dalam hal ini ketika kita berbicara tentang siap yang membelajari kita bisa memilih adanya semacam model problem base learning kenapa problem base learning karena di sini kehidupan kita sehari-hari problem itu selalu tampak terlebih di dahulu ya sepertinya saat ini kita kalau melihat fenomena apa sepertinya kok tiba-tiba kita harus bekerja dari rumah misalnya mungkin kita tidak tahu apa yang mendasari semua ini kecuali hanya adanya pandemi covid-19 tapi ternyata dengan bekerja dari rumah kreativitas kita terpaksa di asal untuk muncul bagaimana bisa menampilkan tugas-tugas kita dan cara-cara yang lebih inovatif dari biasanya ini salah satu kalau kita melihat fenomena misalkan di bidang kesehatan kita melihat di suatu wilayah ada anak-anak yang tampaknya kurang sehat obat padanya kelihatannya di bawah rata-rata kalau itu kita jadikan sebagai salah satu model pembelajaran mahasiswa akan mencoba berpikir seseorang yang kelihatan kurus bisa jadi kurang makan bisa saja karena penyakit bisa saja karena tekanan-tekanan yang lain bisa saja memang genetik faktornya seperti itu dan disitulah kita memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatifnya di dalam problem business sehingga model pembelajarannya harus lebih banyak kita berikan kesempatan untuk melakukan simulasi-simulasi ya misalkan kalau ada mata kuliah tentang leadership ya saya pernah mencoba memawancarai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah leadership ini saya tanya bagaimana ini bentuk dan metode pembelajarannya oh iya kuliah di kelas saja pak lalu apa yang saudara raya kami mendengarkan dosen itu menceritakan teori A teori B apakah itu yang kita sebut pembelajaran di dalam mata kuliah leadership dengan capaian pembelajaran misalkan mampu menjadi seorang leader kalau tidak ada simulasi atau tidak ada game tidak ada role playing yang dilakukan mungkin capaian pembelajaran adalah mampu mendengarkan dengan baik tentang cerama leadership nah ini yang perlu kita sikapi oleh karena ibu dan mbak sekalian maka model-model atau metode pembelajaran yang paling bagus sekarang itu adalah betul-betul seperti kita mencelupkan seseorang itu ke dalam dunia nyata kalau kita ingin mahasiswa kita pandai berenang jangan hanya diajar teori berenang kita masukkan ke kolam berenang karena dia akan bisa mempraktekkan antara teori dan kemampuan keterampilan psikomotoriknya agar bisa apa selamat dari tenggelam ini yang sekarang kali perlu kita sampaikan disini nah ibu dan mas sekalian kalau kita berbicara masa depan kelebitan maka ada satu hal yang ingin saya sampai bahwasannya mahasiswa harus kita berikan sebuah motivasi bahwasannya berbuat salah itu sekarang bukan aib berbuat salah adalah menjadi strategi pembelajaran karena tanpa pernah berbuat salah mustahil seseorang itu akan bisa memiliki sebuah keterampilan kita yang sekarang bisa berjalan pasti pernah terjatuh kita yang sekarang bisa mengendarai sepeda dulu pasti pernah terjatuh barangkali hampir nihil orang yang bisa naik di kendaraan sepeda tapi tidak pernah terjatuh sama sekali mungkin ini termasuk manusia ajaib kalau bisa begitu nah ibu dan mas sekalian dalam hal ini maka ketika kita dikenalkan dengan MBKN maka timbul pertanyaan apa sih MBKN bagaimana melaksanakannya dan dokumen apa yang diperlukan agar ini bisa dijalankan di produs saya ibu dan mas kalian saya ingin mencetir apa yang ditulis atau dinyatakan oleh seorang pendidik yaitu dokter Bertrand Russell beliau mengatakan freedom in education has many aspects there is first of all freedom to learn or not to learn kemerdekaan dalam pendidikan memiliki beberapa aspek yang pertama adalah kemerdekaan untuk belajar atau tidak belajar ini adalah merupakan hak asasi manusia yang berikutnya adalah freedom as to what to learn merdeka dalam menentukan apa yang akan saya pelajari dan yang berikutnya adalah kemerdekaan untuk berpendapat disinilah ibu dan mas sekalian tampak perwasannya apa yang dikatakan oleh Bertrand Russell ini sekarang ini direspon oleh Pak Menteri atau Mas Menteri dalam program Merdeka Belajar karena ini adalah merupakan satu hal yang bersifat humanis bersifat ya katakan itu hak asasi manusia ingat ingat tiap tiap manusia yang dilahinkan memiliki multiple intelligence ada delapan cara belajar yang bisa kita identifikasikan ya oleh karena itulah ibu dan pak sekalian merdeka belajar ini dimaksudkan memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta masiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai saya kira ini sejalan dengan apa yang tadi saya sampaikan pendapat dari Dr. Burton Russell ini ya kalau kita lihat ibu dan sekalian sebagai payung hukumnya saya tidak akan berbicara terlalu panjang lebar kita sudah tahu Kemendikut Memfasilitasi Merdeka Belajar ini dengan payung hukum jangan khawatir ada Permend yang nomor tiga tentang SMDT ada nomor empat tentang perubahan perubahan tinggi menjadi PTNBA ada nomor lima tentang akreditasi ada nomor tujuh tentang perubahan pembubaran perubahan pendirian perubahan dan perubahan perubahan tinggi ini semuanya diberikan termasuk permen ribut nomor enam tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana perubahan tinggi ini semua adalah merupakan payung hukum agar bisa didorong terjadinya proses pembelajaran di perubahan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel serta menciptakan kultur belajar yang inovatif tidak mengetang dan sesuai dengan kebutuhan ibaratnya kalau sekarang kita sebagai seorang pendidik adalah sebuah eskavator maka kita berkebukas untuk menggali dari intelijensia murid kita yang berasal beragam dan kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka sesuai dengan style dengan dengan apa itu corak atau cara mereka belajar bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk self smart ya sebagai seorang yang intrapersonal mungkin dia akan lebih tenang belajar secara mandiri bagi mereka yang memiliki kemampuan di bidang musik kecederakan musik mungkin melalui musik dan sebagainya dia akan lebih bisa lebih mudah memahami sebuah fenomena demikian juga dengan gambar dengan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena alam ataupun harus bersinggungan berhubungan dengan orang lain karena dia memiliki kecederakan interpersonal dan bagi mereka yang memiliki kecederakan logika maka pembelajaran dengan menggunakan rumus-rumus logika-logika akan sangat menarik bagi dia begitu juga mereka yang memiliki kemampuan word smart dia akan lebih senang mendengarkan ya karena disini dengan style verbal linguistik akan lebih mudah dipahami bagi mereka yang terakhir kita juga seringkali mungkin tidak terpikir bahwasannya anda intelijensia yang sifatnya kinestik ya orang itu akan bisa mendemonstrasikan kompetensinya melalui gerak dari organ tubuhnya para main bola basket badminton olahragawan yang lain itu adalah orang-orang yang kinestik yang lebih bisa menampilkan prestasinya melalui gerak dari organ-organ tubuhnya dan disinilah ibu dan pak sekalian maka tanpa kemerdekaan ya dalam hal belajar bagaimana kita akan memberi peluang ya kepada setiap individu untuk belajar sesuai dengan keinginan serta kemampuannya inilah menjadi dasar kenapa MPKM ini perlu dilakukan sehingga hakikat dari MPKM ini adalah memberi kemerdekaan seseorang untuk belajar sesuai dengan keinginan serta kemampuan masing-masing bisa kita lihat tadi dengan bagaimana multiple intelligences dari seseorang yang dalam bentuk skills abilities and attitudes itu nanti bisa dikeluarkan semua didemonstrasikan nah oleh karena itulah ini hanya sekedar sebagai pengantar bagi ibu dan bapak sekalian ya tentang masalah-masalah ini kenapa MPKM ini diluncurkan saat ini nah di dalam MPKM yang ada 8 pilihan kegiatan itu kita harus tahu siapakah yang berat mengikuti MPKM yang berat adalah mahasiswa dan mahasiswi yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif sehingga datanya di dalam PDDK nanti bisa diakses yang kedua siapa fasilitatornya adalah dosen instruktur dan tenaga kependidikan oleh karena itu sangat kami harapkan bahwa MPKM ini tidak hanya disosialisasikan diantara para dosen tapi harus disosialisasikan diantara Tendik dan juga para mahasiswa tidak hanya para perwakilan mahasiswa saja tapi harus semua mahasiswa tahu yang berikutnya siapa fasilitatornya selain dosen adalah pengelola perbuatan tinggi mulai dari rektor wakil rektor dekan wakil dekan ketua jurusan kaprodi semuanya terlibat di dalam fasilitasi ini kemudian ada badan atau lembaga yang kita pakai sebagai mitra atau lembaga pemerintahan sebagai mitra ya disini juga ada lembaga-lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat serta ada Dudi dunia usaha dan dunia industri yang akan kita jadikan partner serta mitra perguruan tinggi yang lain nah semuanya itu nanti akan diatur sebagai regulatornya adalah dirjen dikti kenmen jadi disini terjalinlah satu benang merah tentang ya dari hulu dan hilirnya seperti apa dengan fungsi masing-masing nah ibu dan mas kalian kalau ini semuanya sudah tahu bahasanya hak belajar mahasiswa sarjana program sarjana dan sarjana terapan itu saat ini masih kita bagi menjadi dua kelompok atau dua model model yang pertama adalah model yang yang sama dengan sebelumnya bahasanya semua kewajiban untuk menempuh mata kuliah dengan beban SKS sekurang-kurangnya 144 SKS itu bisa dilakukan di dalam prodi dan perbuan tinggi asal namun ada model yang kedua jangan lupa yaitu sebagian besar ada di perbuan tinggi atau di prodi dan perbuan tinggi yang mereka berasal di kurangi ya atau ditambah disini dengan beban SKS dari yang belum dipenuhi oleh maksiswa yang berasal dari program studi tersebut melalui program MPKN bisa sampai selama-lamanya tiga semester nah disinilah ini nanti bagaimana alokasinya saya kira sudah banyak sekali bertunjuk di buku buku-buku berdoman dan sebagainya tapi jangan lupa untuk melaksanakan semua ini diperlukan sebuah dokumen-dokumen payung hukum bagi ibu dan bapak sekalian yang menerima hibat ini adalah merupakan satu langkah atau kewajiban yang harus diadakan bisa jadi nanti disitu oh ini baru draft dokumen oh baru MOU dan sebagainya nah saya kira dalam beberapa bulan terakhir ini mestinya itu harusnya sudah bisa dilakukan sekurang-kurangnya kalau disitu terjadi semacam pertukaran atau izin untuk mengambil mata kuliah dari perut di lain dalam satu perguruan tinggi itu merupakan salah satu bentuk yang bisa diadopsi pada awal-awal pelaksanaan MPK ini namun demikian tidak jarang pula saya lihat prodi yang menerima hibat ini kemudian terlalu ambisius berfokus kepada masalah yang berkaitan dengan magang dan sebagainya tetapi sampai dengan saat ini mungkin masih sulit mendapatkan MOU atau MOE ini perlu untuk kita sampaikan demikian juga model-model pembelajarannya adalah model bekerja sama dengan mitra kemudian ada pemimpin dosen diperlukan disini peraturan operasional baku atau standar atau SOP standar operasional bakunya itu perlu untuk dibuat dan model-model konversi nilai dan bobot SKS dengan mata kuliah inilah yang harus dilakukan kalau ibu dan bapak sekalian sudah sepakat untuk menjalankan program MPK ini nah ibu dan bapak sekalian ini nanti dari senario pembelajaran ini bisa kita lihat ya ini ada perpuluhan tinggi perpuluhan tinggi mitra ada penyelenggara yang berkaitan dengan masalah-masalah koneksitas ya penggunaan apa internet dan sebagainya maka disini kalau ini mahasiswa dia bisa secara full mengambil mata kuliah sebanyak ya kira-kira minimal 144 SKS dari prodi dan luar tinggi yang bersangkutan tapi juga bisa mengambil cuma Y atau X saja Y nya adalah dari program saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini tentang latar belakang kenapa MPKM ini perlu kita adakan nah dari sini lah Ibu dan Bapak sekalian saya hanya ingin menyampaikan sedikit jika kita memiliki kompetensi berarti mampu melaksanakan tugas dengan baik tapi jika kita memiliki karakter maka menyebabkan seseorang mau berbuat baik jika kita memiliki literasi baru ditambah literasi revolusi industri 4.0 membuat kita mampu menjadi perkembangan dan peradaban terima kasih atas peradainya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Profesor Hendrawan Sutanto yang telah memaparkan materi mengenai rasional pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta tadi juga ada kata-kata motivasi dari Bapak Hendrawan Sutanto untuk menutup pemaparan dari beliau hari ini baik Bapak dan Ibu kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu yang akan dipaparkan oleh Bapak Syamsul Arifin dari Institut Teknologi 10 November mengenai tahapan penyusunan KPT sesuai KKNI dan SNDT dengan pendekatan Outcome Based Education atau OB serta pemaparan dokumen kurikulum program studi peserta dan diskusi nantinya baik kepada Bapak Syamsul Arifin kita persilahkan terima kasih Mbak Elissa pas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bapak Ibu Salam hormat dan salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya peserta BIMTEK KPT pertama-tama saya ingin mengucapkan apa namanya terima kasih pada Bapak Direktur Bilmawa Prof. Arif Sinedi kemudian Bu Dewi Bu Nur Samsia Mas Dipta bersama timnya dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Rektor Universitas Pasundan Bapak Profesor Edi Yusuf untuk kedua kalinya saya ketemu dengan beliau beberapa minggu yang lalu saya sempat juga ke UMPAS Bapak Ibu dalam acara MPKM serta Bapak Ibu semuanya peserta workshop yang pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan saya terima kasih pada Prof. Hendrawan Sutanto tadi presentasinya banyak menginspirasi saya Bapak Ibu walaupun saya dengan beliau yang sering ketemu ternyata setiap kali beliau yang menyampaikan selalu ada saja sesuatu yang baru dan juga sahabat saya satu tim Bu Penny dari UGM Pak Katot dari UI semoga Bapak nanti dalam memberikan materi juga bisa memberikan inspirasi pada Bapak Ibu peserta walaupun saya sendiri ini agak dekan ini ya menghadapi Bapak Ibu peserta yang hebat-hebat ini saya ditugaskan oleh Panitia untuk menyampaikan tahapan-tahapan pengembangan kurikulum Bapak Ibu mohon izin untuk share slide-nya namun demikian Bapak Ibu namun demikian sebelum saya menyampaikan beberapa hal waktu yang ada sesuai dengan visual untuk sesi ini adalah mulai jam 9 halo halo Bapak Ibu bisa mendengar ya bisa didengar mohon maaf bisa oh ya Alhamdulillah sesuai dengan jadwal tentang materi ini yaitu mulai jam 9.45 yang sekarang sudah 52 sampai jam 11.30 pertanyaan saya pada Bapak Ibu peserta apakah jam 9.30 ini cukup untuk Bapak Ibu nanti setelah selesai bagi yang muslim ke tempat sholat Jumat Bapak Ibu cukup ya atau harus di percepat selesainya saya kira cukup ya Bapak Ibu ya nah saya ingin membagi sesi ini menjadi dua bagian kurang lebih nanti selama 30 menit tidak usah lama-lama Bapak Ibu saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan tahapan penyusun kurikulum lalu kira-kira satu jam nanti saya mohon kesediaan Bapak Ibu peserta yang sudah kami pilih ini Bapak Ibu ya karena pesertanya banyak sekali terpaksa harus memilih karena ketersediaan waktu untuk berbagi pengalaman ini Bapak Ibu tentang penyusunan dokumen kurikulum nah kemungkinan nanti kalau waktunya cukup mungkin kita usahakan cukup ini Bapak Ibu tiga peserta untuk memaparkan pengalaman berdasarkan dokumen kurikulum yang sudah disusun kira-kira kalau satu jam itu sekitar 20 menit dan mohon nanti disiapkan dokumen kurikulum yang akan dipresentasikan yang pertama untuk tuan rumah dulu ini dari UNPAS Universitas Pasundan program studi fotografi saya mohon kesetiaan Pak Rahmadi nanti mempersiapkan dokumen kurikulumnya untuk kita diskusikan bersama-sama moga-moga nanti bisa mendapatkan masukan dari peserta yang lain lalu yang kedua adalah dari Universitas Juanda ini prodinya peternakan saya saya sengaja memilih prodi peternakan karena ada prof hindrawan nanti bisa memberikan masukan karena prof hindrawan ini adalah guru besar dalam bidang peternakan nanti bisa memberikan banyak masukan mohon kesetiaannya Pak Deden Sundrajat untuk mempersiapkan materi dokumen kurikulumnya seperti apa adanya saja Bapak tidak apa-apa nanti kita diskusikan bersama-sama lalu yang ketiga yang terakhir ini adalah dari Unika para hiangan yang tadi juara satu prites kabut dari Prodi Akutansi Ibu Silvia Fitri Elvira Harat Maratno ya mohon kesetiaan Ibu untuk mempersiapkan materinya dalam sesi apa namanya pemaparan oleh peserta harapannya nanti bisa dipresentasikan 20 menit 20 menit ya Bapak Ibu masing-masing 20 menit syukur kalau bisa kurang dari 20 menit sehingga kita bisa punya ruang yang cukup untuk berdiskusi barangkali 15 menit pemaparan masing-masing 15 menit begitu nanti setelah selesai bertiga panel begitu kita punya waktu kira-kira 15 menit untuk berdiskusi dan memberikan masukan itu ya Bapak Ibu ya baik terima kasih melanjutkan melanjutkan apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan yang benang merahnya sudah ketangkep Bapak Ibu nah sekarang saya coba Bapak Ibu untuk apa namanya menyampaikan catatan-catatan dari apa sambutan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat peluncuran kampus paket kampus merdeka episode yang ke-6 pada tanggal 3 bulan November beliau mengatakan bahwasannya kurikulum perguruan tinggi mesti harus didorong untuk dilakukan relaksasi atau melakukan relaksasi kurikulum menarik ini Bapak Ibu karena saya baru pertama kali mendengar istilah relaksasi kurikulum ini kalau Mas Menteri beberapa waktu sebelumnya waktu apa namanya menyampaikan apa kebijakan terkait dengan COVID pada kebijakan yang kedua belanya menyampaikan penyederhanaan kurikulum tetapi itu kan untuk pendidikan dasar dan menengah sedangkan untuk perguruan tinggi waktu itu tidak disinggung nah pada tanggal 3 bulan 11 itu Bapak Presiden menyinggung tentang istilah relaksasi kurikulum nah saya perhatikan di dalam video pidato belanya ternyata ada beberapa poin yang harus kita tangkep ini Bapak Ibu nanti mohon dicek ulang ya Bapak Ibu di video belanya belanya mengatakan kurikulum pendidikan tinggi harus bersifat fleksibel dan adapted saya kira ini sangat cocok dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Indrawan tentang VUCA tadi kurikulum kita mesti harus mempunyai fleksibilitas dan mempunyai kemampuan untuk mengadopsi paradigma-paradigma baru di dalam pendidikan paradigma outcome based education paradigma student center learning dan sebagainya termasuk hal-hal baru di dalam perkembangan industri 4.0 ataupun society 5.0 seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi Bapak Ibu salah satu kunci penting agar kurikulum kita mempunyai sifat fleksibel dan adapted itu adalah Bapak Ibu harus rajin kurikulum kita itu diaudit oleh masing-masing perguruan tinggi jadi bagaimana setiap tahun dalam proses implementasi kurikulum itu kita lakukan audit mutu terhadap pelaksanaan kurikulum kita dari situ kita akan tahu apa saja yang perlu kita bendahi terhadap kurikulum kita dan apa saja yang perlu kita sesuaikan dengan perubahan-perubahan yang tadi dikatakan begitu cepat begitu komplek dan seterusnya Bapak Ibu lalu yang kedua beliau mengatakan bahwasannya dalam melaksanakan pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat hendaknya perguruan tinggi tidak hanya fokus pada monodisiplin kalau akuntans akuntans prodi akuntansi hanya bicara soal akuntansi saja kalau prodi peternakan hanya peternakan saja tidak seperti itu diharapkan peternakan bagaimana bisa juga membahas hal-hal yang sifatnya interdisiplin interdisipliner multidisipliner maupun transdisipliner dan ini di backup oleh undang-undang bahwasannya memang pendidikan tinggi harus mengarahkan ke hal-hal yang bersifat inter, multi, dan transdisiplin itu yang kedua yang ketiga Bapak Ibu beliau yang menyampaikan perguruan tinggi jangan terlalu keasikan dengan teori building jangan ngasih teori saja jadi 144 SKS itu 60% hanya teori saja nanti kita harus strukturkan kurikulum kita Bapak Ibu mana yang basic science mana yang intermediate science mana yang specific science iya Bapak Ibu agar apa agar mahasiswa memiliki kemampuan yang kata KKNI untuk level 6 yaitu kemampuan menyelesaikan masalah mulai memformulasikan penyelesaian masalah sampai menyelesaikan masalah nah beliau mengatakan problem complex problem solving jadi sejak dini mahasiswa apa namanya diharapkan supaya diharapkan dia untuk berkonstribusi terhadap penyelesaian penyelesaian masalah baik terhadap bidang prodinya ataupun masalah-masalah di masyarakat saya kira ini hal penting juga di dalam pendekatan pembelajaran yang mengimplementasi bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran MPKM yang keempat seperti disampaikan oleh Prof. Gendrawan itu tadi yaitu dosen didorong sebagai dosen penggerak kalau menurut kehajar Dewan Toro itu Bapak Ibu mengatakan di dalam ajaran belinya yang sudah sangat terkenal beliau mengatakan bahwasannya ingat sosuntulodoh di depan memberikan tawaden memberikan contoh seperti para nabi Bapak Ibu ingat di tengah-tengah itu memberikan semangat pada mahasiswanya untuk terus belajar dan seterusnya tuturi handayani di belakang mendorong memberikan backup terhadap murid-muridnya saya kira seperti itu kalau kita mengadopsi keajaran-keajar Dewan Toro walaupun saya tidak terlalu kasih melafalkan dalam bahasa Jawa ya Bapak Ibu nah yang kelima adalah materi media belajar yang terbuka ini luar biasa Pak Presiden bisa sampai ke situ ya apa namanya apa sambutan yang diberikan pada kita semua yaitu bagaimana materi-materi pembelajaran itu didorong bisa digunakan secara bersama ya Bapak Ibu diupdate secara bersama-sama begitu dan selalu apa namanya selalu diperbarui Bapak Ibu ya kemarin di tempat saya Bapak Ibu itu ada 6 prodi yang sedang mengikuti agreditasi internasional ya dari ke-6 prodi itu saran dari para evaluator apa Bapak Ibu modulnya diupdate karena modulnya ini sepertinya modul yang masih dulu dosenya waktu kuliah seperti kritiknya tadi Prof. Hinderawat jadi waktu kuliah diberikan oleh dosennya sekarang sekian tahun berikutnya 15-20 tahun berikutnya diberikan pada mahasiswa kita ya mesti harus kita update Bapak Ibu apa yang terbaru dari materi-materi yang kita gunakan demikian juga dalam penggunaan media tentu dalam penggunaan media ini Bapak Ibu poin yang ke-6 menjadi penting menurut beliau nya bagaimana pendidikan tinggi tidak canggung lagi menggunakan digital technology Alhamdulillah ini Bapak Ibu kita dalam dua semester ini sudah biasa mengampung mata kuliah dengan menggunakan teknologi dengan daring pemahaman tentang big data pemahaman tentang artificial intelligence dan seterusnya Bapak Ibu lima hal ini yang diingatkan oleh Bapak Presiden terkait dengan relaksasi kurikulum lalu yang berikutnya Bapak Ibu isu tentang Outcome Peace Education nah Outcome Peace Education ini Bapak Ibu memang yang mengusung adalah lembaga-lembaga akreditasi internasional yang masuk ke Indonesia dan lembaga-lembaga akreditasi internasional yang masuk Indonesia itu rata-rata signatory atau rata-rata menggunakan pendekatan yang mereka sepakat yang disebut dengan Outcome Peace Education nah pada umumnya Bapak Ibu Outcome Peace Education itu bisa dibagi menjadi atau bisa terdiri dari beberapa tahapan yang paling sederhana di tahapan ini tahapan yang pertama bagaimana Outcome Peace kurikulum itu dikembangkan oleh program SUTI yaitu mengembangkan kurikulum mulai dari profil lulusan kemudian capai membelajaran bahan kajian mata kuliah kemudian matrip mata kuliah di dalam struktur peta kurikulum lalu menetapkan bentuk kegiatan pembelajaran menetapkan asesmen apa yang harus dilakukan lalu menyusun perencanaan pembelajaran menyusun bahan ajar dan seterusnya Bapak Ibu dokumen-dokumen pelengkap lainnya atau perangkat pembelajaran yang lainnya semuanya itu Bapak Ibu dilakukan dengan prinsip constructive alignment dengan prinsip keselarasan Bapak Ibu mulai dari profil capai dan seterusnya tadi jadilah dokumen kurikulum lalu berikutnya adalah outcome piece learning and teaching yaitu pelaksanaan pembelajaran di mana dosen dan mahasiswa secara tepat memilih bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran termasuk bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dicocokkan dengan JPL-nya Bapak Ibu apakah JPL-nya ini sudah cocok dengan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dipilih setidaknya Bapak Ibu bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran ini memberikan dukungan penguatan terhadap pencapaian JPL atau kalau istilahnya buku-buku panduan MBKM itu adalah memberikan kompetensi-kompetensi tambahan gitu Bapak Ibu lalu yang berikutnya adalah outcome piece assessment and evaluasi nah seringkali Bapak Ibu UB itu diistilahkan sebagai pendekatan di dalam pendidikan yang didorong dengan assessment jadi begitu mahasiswa Bapak Ibu di dalam tahapan belajarnya gagal mencapai kompetensinya atau mencapai capai pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah maka didorong lagi dengan assessment ya didorong lagi sampai batas waktu yang telah ditetapkan itu trial version ya demikian nah si kelas berikutnya adalah trial version UBLT dan UBAI ini digunakan untuk perbaikan pembelajaran yaitu Bapak Ibu lalu yang berikutnya lagi bagaimana dengan SNDT kita ini Bapak Ibu apakah mendukung OB oh iya Bapak Ibu sangat-sangat mendukung OB ya SNDT kita kalau kita baca di dalam SNDT kita itu kan ada 8 standar seperti yang kita ketahui dan setiap standar kalau kita baca selalu saja ada kata-kata mengacu pada JBL standar isi mengacu pada JBL standar proses mengacu pada JBL standar penilaian mengacu pada JBL sampai standar pembiayaan Bapak Ibu mengacu pada JBL ya Bapak Ibu dengan demikian kalau kurikulum kita sudah kita desain berdasarkan SNDT kemudian kita laksanakan berdasarkan SNDT lalu dilengkapi dengan data dan eviden maka kita bisa klaim kurikulum kita sudah berjalan sesuai dengan pendekatan outcome-based education tidak usah ragu-ragu Bapak Ibu kita buktikan kepada mereka kita tunjukkan pada para asesor agritasi internasional itu bahwasannya kita sudah jalan dengan SNDT yang kita sudah miliki sejak tahun 2014 Bapak Ibu yang tadi sudah dipaparkan dengan sangat visual oleh Provinsi Rawan tadi ya Bapak Ibu seperti itu ada pertanyaan Pak kalau mengembangkan kurikulum itu dokumen kurikulum itu apakah 8 standar itu harus menjadi rujukan oh iya iya betul ya jadi Bapak Ibu dalam mengembangkan dokumen kurikulum atau mengembangkan kurikulum Prodi Bapak Ibu harus mempertimbangkan mulai dari CP standar kompetensi lulusan sampai standar pembiayaan Bapak Ibu ya harus mempertimbangkan itu karena pengertian secara teoritis kurikulum itu tidak bisa lepas satu dengan konstruk sosialnya ya konstruk sosial itu adalah masyarakat penggunanya tidak bisa lepas dari itu jika masyarakat penggunanya bergerak maka kurikulum kita harus juga menyesuaikan itu ya Bapak Ibu lalu yang kedua harus menyesuaikan dengan sumber daya Bapak Ibu sumber daya menyesuaikan dengan dosennya keberadaannya seperti apa fasilitas belajarnya termasuk sumber pembiayaannya Bapak Ibu itu teori loh itu Bapak Ibu teori nah prakteknya kita memiliki Permendikut ini ya memiliki standar nasional pendidikan tinggi yang sudah memfasilitasi pengembangan kurikulum dengan landasan standar itu mulai standar kompetensi lulusan dan standar pembiayaan tinggal kita pakai saja nanti Bapak Ibu ya sebagai contoh kecil pada saat Bapak Ibu merancang apa namanya RPS dimana RPS itu terdiri dari mata kuliah dan praktikum ada praktikumnya pasti pada saat Bapak Ibu menuliskan pada minggu tertentu ada praktikumnya itu pasti Bapak Ibu memerlukan pembiayaan untuk barang habis misalnya atau untuk yang lain nah ini kan berarti penyusunan RPS itu perlu mempertimbangkan pembiayaan ya pembiayaan tentang praktikum pembiayaan tentang kunjungan barangkali kalau nanti ada kunjungan pembiayaan tentang pembuatan prototipe misalnya kalau di dalam mata kuliah itu menghasilkan luaran berupa prototipe nah nanti dari pembiayaan pembiayaan di dalam setiap mata kuliah yang dirancang di dalam RPS oleh setiap dosen itu diajukan ke program studi semester ini perlu pembiayaan dengan standar seperti ini dan seterusnya Bapak Ibu jadi tidak cukup mengembangkan kurikulum itu hanya menggunakan empat standar hanya standar kompetensi lulusan standar isi standar proses dan setiap penilai tidak cukup Bapak Ibu ya tidak cukup ya oleh karena itu Bapak Ibu oleh karena itu walaupun sama-sama akutansinya dokumen kurikulum itu di universitas yang berbeda tidak bisa dipakai begitu saja mesti harus disesuaikan dengan sumber daya yang ada di universitas itu walaupun sama-sama akutansinya atau sama-sama bekernakannya gitu ya Bapak Ibu ya nah yang kedua saya ingin menyampaikan tentang yang dua dalam buku panduan itu ada istilah siklus kurikulum ada juga flowchart ini Bapak Ibu ya flowchart tentang tahapan penyusunan atau pengembangan kurikulum jadi Bapak Ibu kalau flowchart yang ini yang ini siklus kurikulum ini adalah siklus kurikulum yang didalamnya memuat flowchart dengan siklus PDCA ya plan do check and action dengan menggunakan model ADI ya model ADI ini salah satu model yang paling banyak digunakan di dalam pengembangan kurikulum maupun pembelajaran lalu kalau yang ini adalah Bapak Ibu siklusnya tidak jalan ini Bapak Ibu belum ada siklusnya ini adalah bagian dari siklus kurikulum yang ini adalah tahapan-tahapan bagaimana menyusun dokumen kurikulum jadi berhentinya sampai terjadi atau sampai dihasilkan dokumen kurikulum itu saja bedanya Bapak Ibu jadi di dalam buku KPT itu di bagian depan itu ada siklus kurikulum yang merupakan tahapan-tahapan mulai dari tahapan analisis analisis design development implementation dan evolution lalu disertai dengan perbaikan yang berkelanjutan dan masing-masing tahapan itu Bapak Ibu kalau kita pecah seperti halnya Bapak Ibu ketahui dimulai dari analisis kebutuhan mengidentifikasi permasalahan apa ini yang perlu diselesaikan dengan kurikulum yang akan disusun tadi sudah disampaikan oleh Prof. Interawan MBKM itu adalah bentuk pembelajaran yang ingin menyelesaikan sesuatu ya apa yang ingin diselesaikan ya seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri bahwasannya dengan MBKM itu yang semula mahasiswa belajar berenang di kolam renang yang minim pengalaman ya tidak kaya pengalaman sekarang dengan kebijakan ini sekitar 40% atau maksimum 60 SKS dari 144 SKS mahasiswa akan berkesempatan memiliki opsi untuk belajar berenang di lautan yang kaya dengan tantangan Bapak Ibu yang kaya dengan kompetensi-kompetensi tambahan yang tidak terakomodasi di dalam JPL yang didesain oleh proteinnya tentu saja kompetensi tambahan ini akan gayut Bapak Ibu dengan JPL proteinnya kira-kira begitu Bapak Ibu jadi mengidentifikasi performa gapnya apa lalu kebutuhan sosial profesional industrial standar-standar yang ada itu sebagai bagian dari market signal Bapak Ibu dan melihat sumber daya yang kita miliki seperti apa kemudian duit kita sebanyak berapa kita punya uang berapa kalau mau membantu rekulumnya kaya gini uangnya cukup tidak ini harus kita lihat Bapak Ibu dan yang berikutnya lagi juga kita lihat tentang scientific vision kemana kita akan mengembangkan bidang ilmu di produk kita ini ke arah mana ini ke arah industri 4.0 atau nanti yang lebih jauh lagi dari itu industri 5.0 dan seterusnya yang fisik kita sampai tahun 2035 seperti apa 2040 seperti apa dalam pengembangan ilmu lalu berikutnya lalu berikutnya adalah meletakkan landasan-landasan di dalam pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis pendidikan itu kalau tadi disampaikan oleh Provendrawan bahwasannya pendidikan itu menghasilkan lulusan yang memiliki budi pekerti yang baik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa disertai memiliki kompetensi-kompetensi dalam bidangnya rasanya itu salah satu filosofis pendidikan atau educational filosofi yang tercantum di dalam undang-undang 1212 maupun SNDT yang tadi disertikan dengan sangat jelas oleh beliau secara sosiologis seperti apa landasannya Bapak Ibu interaksi kurikulum kita ini bisa membantu mahasiswa tidak secara individu maupun kelompok untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya yaitu lalu psikologisnya seperti apa psikologis ini nanti ada kaitannya dengan gini Bapak Ibu magang MBKM itu diletakkan dimana baiknya diletakkan di semester 5 atau semester 7 atau semester berapa itu ada kaitannya dengan pertimbangan kondisi psikologisnya seperti apa kira-kira seperti itu Bapak Ibu lalu landasan historis mengapa prodi itu ada di perguruan tinggi ini di kota ini itu juga Bapak Ibu pasti sudah punya lalu landasan juridis ini penting Bapak Ibu di akhir slide ini ada ada rujukan tentang landasan juridis yang bisa baca lalu menetapkan visi-misi tujuan pendidikan dan strategi pencapaiannya serta Bapak Ibu tuliskan juga tentang Universitas nilai-nilai apa yang diperjuangkan ini semua ada di dokumen apa namanya agritasi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kalau mengajukan pendirian prodi baru atau mengajukan agritasi dokumen agritasinya pasti isinya ini ada tinggal kita ambil saja lalu tahapan berikutnya Bapak Ibu adalah menetapkan profil lulusan profil lulusan kita seperti apa setelah itu kita masuk pada desain kurikulum yang terdiri dari empat tahapan Bapak Ibu empat tahapan empat lima enam tujuh empat langkah maaf empat langkah langkah keempat kelima ke enam ke tujuh yaitu merumuskan cipet pembelajaran merumuskan bahan kajian kemudian memilih pengalaman belajar learning experience bentuk metode pembelajarannya apa lalu penilaiannya seperti apa itu Bapak Ibu semua materi ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan lalu mengembangkan kurikulum mengembangkan kurikulum itu seperti yang kita ketahui Bapak Ibu dari keempat ini dari CPL bahan kajian metode pembelajaran penilaian itu terus kemudian kita kembangkan dalam bentuk mata kuliah-mata kuliah beserta bobot SKS-nya lalu kita susun matrik kurikulumnya atau peta kurikulumnya Bapak Ibu kemudian kalau itu sudah selesai maka kita dorong Bapak Ibu dosen sesuai dengan kepakarannya untuk membuat rancangan pembelajaran dan menyusun RPS dan yang langkah ke sebelas menyusun mekanisme prosedur dan instrumen penilaian kalau di SNDGT instrumen penilaian itu didorong Bapak Ibu dosen untuk menggunakan rabrik untuk menilai proses yang tadi istilahnya perpenderawan adalah evaluasi formatif tadi memerlukan rabrik sedangkan untuk menilai hasil Bapak Ibu SNDGT mendorong Bapak Ibu untuk membuat instrumen yang disebut dengan portofolio ya Bapak Ibu nanti ini semua akan kita gunakan untuk aktivitas atau kegiatan evaluasi formatif sematif kata kunci OB itu adalah di assessment dan evaluasi Bapak Ibu assessmentnya jalan evaluasi tidak jalan OBnya juga tidak jalan jadi dua nya ini diperlukan lalu mengembangkan bahan ajar dan perangkat pembelajaran lainnya nah kalau ini sudah selesai Bapak Ibu maka pada tahapan keempat yaitu tahapan implementasi terdiri dari beberapa langkah ini ada tiga langkah yaitu langkah mengidentifikasi apa saja yang menyebabkan nanti implementasi kurikulum kita menjadi gagal itu diidentifikasi dulu supaya bisa dipersiap fungsinya apa lalu melakukan sosialisasi BIMTEK dan seterusnya pada mahasiswa pada dosen dan seterusnya jadi saya ini Bapak Ibu sudah mulai mendengar ini di kalangan mahasiswa bagaimana tanggapannya tentang MDKM oleh karena itu Bapak Ibu supaya mahasiswa ini tidak masuk angin itu Bapak Ibu segera Bapak Ibu setelah nanti desain kurikulum yang mengimplementasi MDKM itu sudah selesai Bapak Ibu Bapak Ibu lakukan sosialisasi pada mahasiswa supaya mereka tidak masuk angin ini Bapak Ibu karena ada suara-suara ini dari kalangan mahasiswa sebagian mereka mengatakan bahwasannya MDKM itu menyebabkan masa studinya akan memanjang karena nanti magangnya itu yang semula hanya satu bulan jadi satu semester lalu yang kedua nanti akan dipungut pembiayaan baru karena pembiayaan selama satu semester enam bulan itu akan dibebankan kepada mahasiswa nah kalau informasi ini tidak segera diatasi atau dengan kata lain mahasiswa masuk angin kemasukan huah Bapak Ibu nanti akan sulit menyelesaikannya Bapak Ibu oleh karena itu Bapak Ibu sangat baik kalau mengadakan acara-acara apa namanya sosialisasi MDKM itu pada dosen sekaligus dengan mahasiswa jadi mahasiswa diundang juga masuk ke Zoom kalau itu masih kita menggunakan Zoom jadi hal ini banyak dilakukan oleh banyak perguruan tinggi Bapak Ibu banyak perguruan tinggi yang mengadakan sosialisasi MDKM dengan dosennya dengan tendiknya sekaligus mahasiswanya diundang di situ karena menyadari supaya mahasiswa lebih dini mendapatkan informasi tentang MDKM ini lalu pelaksanaan kurikulum dan monitoring ya setelah itu evaluasi Bapak Ibu baik formatif sumatif nah ini adalah plan ya Bapak Ibu jadi tahapan satu sampai tiga itu plan lalu tahapan keempat itu adalah do tahapan kelimanya itu adalah check sedangkan yang diatasnya itu adalah action plan do check and action silakan Bapak Ibu kalau ditransformasi ke pengerjaan PPEPP karena sistem penyamanan mutu kita menggunakan istilah PPEPP dan ini semua Bapak Ibu harus jalan ya Bapak Ibu plan do check actionnya dan menurut BAN PT dari instrumen APS 4.0 memang evaluasi kurikulum dan pemutaskiran kurikulum itu secara berkala harus dilakukan setiap 4 sampai 5 tahun yang melibatkan satu pemangku kepentingan internal dan eksternal dua ya Bapak Ibu direview oleh pakar bidang ilmu program studi dan industri dan asosiasi serta sesuai dengan perkembangan IPTED itu berarti scientific vision dan kebutuhan pengguna itu berarti market signalnya jadi BAN PT sebenarnya sudah cocok dengan apa namanya panduan buku MDKM panduan buku KPT ini sudah cocok lalu tahapan-tahapannya mengikuti siklus yang ini Bapak Ibu tahapan menyusun dokumennya ini Bapak Ibu jadi menyusun dokumennya itu terakhir sampai perangkat pembelajaran serta siapa saja yang terlibat serta apa saja yang menjadi dasarnya jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu bingung membaca buku KPT kok dua ada dua ini yang satu siklus kurikulum yang satu adalah diagram tahapan jadi diagram tahapan ini akan membantu Bapak Ibu bagaimana menyusun dokumen kurikulum sedangkan siklus kurikulum itu tadi memberikan pada kita apa namanya pengertian bagaimana mendesain kurikulum sampai dengan apa namanya mengevaluasi kurikulum dan perbaikannya jadi satu siklus lengkap begitu ya Bapak Ibu lalu berikutnya lagi saya ingin agak cepat sedikit begitu saya perlu waktu kira-kira sebentar Bapak Ibu kira-kira 10 menit lagi Lalu berikutnya adalah ini Bapak Ibu tentang bentuk kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu di dalam Permendibut itu ada pengertian satuan kredit semester ya Bapak Ibu itu disitu dikatakan adalah takaran waktu kegiatan pembelajaran ya jadi kegiatan pembelajaran istilahnya begitu yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester ya pembelajaran yang seperti apa pembelajaran yang dalam bentuk kurikuler Bapak Ibu karena kurikulum di pendidikan tinggi itu sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia yang tadi disampaikan oleh Prof. Indrawan SNP tadi yang dibuat tahun 2005 itu mengatakan kurikulum kita itu terdiri dari tiga Bapak Ibu yaitu kurikuler kokurikuler dan ekstrakurikuler ya kurikuler itu adalah pembelajaran mahasiswa melalui mata kuliah-mata kuliah yang ada bobot SKS-nya sedangkan kurikuler itu adalah pembelajaran mahasiswa di laboratorium-laboratorium atau di workshop-workshop yang mendukung pelaksanaan kurikuler lalu yang ketiga ekstrakurikuler ini yang kita kenal dengan kegiatan pembelajaran mahasiswa yang apa namanya dalam bentuk ekstra ya biasanya dalam bentuk ekstra ini Bapak Ibu berdiri sendiri tidak terhubung dengan mata kuliah yang masa lalu Bapak Ibu nah sekarang ada kemungkinan kegiatan ekstra kurikuler itu bisa masuk dalam kegiatan kurikuler misalnya kewirausahaan kegiatan mahasiswa yang dulu kan kewirausahaan itu kegiatan kemahasiswaan tanpa beban SKS sekarang kalau waktunya cukup CPL-nya cocok maka bisa dikonversi ke mata kuliah kan Bapak Ibu ya bisa dikonversi ke mata kuliah PKM juga begitu ya kegiatan penelitian mahasiswa ya kalau waktunya cukup CPL-nya cocok bisa dikonversi ke mata kuliah dan seterusnya seperti itu jadi Bapak Ibu salah satu dampak positif dari MPKM ini membuat makin menyatunya ketiga kurikulum itu ya menjadi satu kesatuan ya kurikuler kukurikuler dan ekstra kurikuler ini bisa menyatu sekarang Bapak Ibu yang dulu tercerai berai lalu di dalam permintaan itu Bapak Ibu dibagi-bagi ini Bapak Ibu ada tiga klaster ini Bapak Ibu ada kegiatan pembelajaran yang kita kenal selama ini kuliah responsi tutorial ya itu yang terdiri dari dulu namanya tatap luka sekarang dipermen debut ini namanya kegiatan proses belajar 50 menit lalu kegiatan penugasan terstruktur 60 menit dan kegiatan mandiri 60 menit menitnya sama tapi istilahnya saja agak agak berbeda ya jadi dulu istilahnya kegiatan proses belajar ini tatap luka itu Bapak Ibu ya nah lalu yang berikutnya adalah bentuk seminar Bapak Ibu itu terdiri dari dua bagian yaitu 100 menit kegiatan proses belajarnya dan 70 menit kegiatan mandirinya serta yang lain-lain ini Bapak Ibu ada praktikum praktik studio dan seterusnya termasuk Bapak Ibu bentuk kegiatan belajar ini menurut pasal 15, 16, 18 permindiku nomor 7 itu masuk di dalam bentuk kegiatan belajar pembelajaran yang MPKM itu Bapak Ibu kewirasaan mengejar di satuan pendidikan ya lalu megang itu dan lain-lain itu masuk pada bentuk kegiatan pembelajaran jadi tambahannya di situ ya itu lalu yang berikutnya lagi yang juga saya kira penting Bapak Ibu membuat struktur kurikulum ini Bapak Ibu ya struktur kurikulum misalnya ini Bapak Ibu matriknya ini matriknya mulai semester 1 sampai semester 8 ini Bapak Ibu total SKS-nya 144 ya kemudian di sini ada 3 kelompok kelompok matakulian wajib pilihan dan matakulian MKWU di dalamnya ada matakulian wajib nasional yang harus mengikuti ketentuan dari Undang-Undang 1212 namanya apa namanya sudah ditetapkan di situ yaitu matakulian agama bahasa Indonesia kewarganegaraan dan Pancasila ada 4 matakulian ini adalah wajib secara nasional untuk S1 Bapak Ibu lalu matakulian matakulian wajib universitas ya fakultas lalu matakulian pilihan yang menurut BANPT setidaknya 9 SKS ya Bapak Ibu lalu matakulian wajib prodi nah ini Bapak Ibu matrik ini Bapak Ibu mesti kita harus strukturkan kita pilih mana bagian dari matakulian-matakulian kita itu yang merupakan basic science misalnya diletakkan di semester 1 semester 2 lalu yang kedua adalah intermediate science yang merupakan kelompok matakulian yang mereinforce ya merupakan interface antara matakulian-matakulian basic science dengan matakulian yang menjurus ke bidang keahliannya ya nah itu misalnya diletakkan misalnya ini contoh diletakkan di semester 3 sampai semester 5 kemudian level yang paling atas itu sering disebut dengan specific science ini Bapak Ibu ya itu mulai dari semester 6 7 8 nah di basic science ini mungkin barangkali Bapak Ibu masih banyak teori dan konsep yang diberikan ya sedangkan di intermediate ini sudah mulai agak kurang ini misalnya 50-50 atau 40-50 40 masih ada konsep teori 60-nya sudah tidak sudah applied gitu ya tetapi di specific science ini pada umumnya konsep teori-nya sudah kurang ini Bapak Ibu konsep teori-nya sudah kurang ya sudah mulai berkurang oleh karena itu di banyak literatur Bapak Ibu kegiatan magam mahasiswa itu diletakkan di semester yang paling dekat dengan final project ya paling dekat dengan tugas akhir misalnya kalau tugas akhirnya didesain di semester 8 berarti magamnya diletakkan di semester 7 karena magam itu adalah apa ya Bapak Ibu magam itu belajar bekerja sebelum bekerja nah itu berakui seperti itu belajar bekerja sebelum bekerja dia maksudnya sebelum bekerja nanti kalau lulus dia belajar bekerja dulu nah itu salah satu visi atau salah satu misi dari MPK yang memberikan kesempatan mahasiswa belajar bekerja sebelum dia betul-betul bekerja supaya tidak canggung nanti kalau sudah bekerja nah itu ya Bapak Ibu lalu di sisi kanan ini adalah general statusnya ya mantapulah-mantapulah umum ini nah susunan ini Bapak Ibu matrik ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu baca kalau Bapak Ibu mengikuti agregasi internasional asikin misalnya asik misalnya yapi abeg itu rata-rata dia membuat struktur kayak gini ya memang ini hierartikel Bapak Ibu memang hierartikel ini hierartikel sering gitu ya Pak Ibu ya hierartikel hierartikel sering tapi mereka selalu menyarankan seperti itu ya menyarankan seperti itu tidak di apa namanya tidak apa dionggokkan begitu saja matakula itu tapi ada strukturnya ya seperti halnya ilmu pengetahuan itu ada strukturnya lalu kalau Bapak Ibu nanti mengimplementasi MPKM Bapak Ibu matriknya dibagi dua yang matrik ini tadi yang warna apa ini ya yang ini yang ini ini adalah yang tadi matrik yang tadi yang sebelumnya lalu yang di sebelah sini ini adalah kolom-kolom tentang MPKM-nya apa yang dipilih apa yang dipilih lalu dari kedua apa namanya kolom-kolom matrik ini Bapak Ibu lalu dikonversikan ya dikonversikan dengan penyetaraan dan pengakuan ya apa kompetensi tambahannya kalau magang 20 SKS itu setara dengan atau bisa dikonversi atau direkognisi dengan mata kuliah apa saja yang ada di semester itu ya Bapak Ibu apa saja nah demikian kira-kira Bapak Ibu terkait dengan kurikulum betapa pentingnya menyusun matrik kurikulum ini ya waktu saya sebenarnya sudah habis ini Bapak Ibu tapi satu lagi ya Bapak Ibu satu lagi tentang pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Prof. Binderawan terkait dengan student center learning pembelajaran ini mesti harus kita menyesuaikan ini Bapak Ibu dengan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran mahasiswa nah saya ingin melihat pembelajaran ini dari sisi standar Bapak Ibu di standar SNDT SNDT mengatakan bahwasannya ya pembelajaran itu merupakan interaksi antara dosen mahasiswa dan sumber belajar gitu Pak dalam lingkungan belajar itu definisi SNDT jadi interaksi ya Bapak Ibu berarti dua arah ini ya dosen dengan mahasiswa ya dua arah berarti ya tidak boleh satu arah ini ya kemudian dosen mahasiswa dengan sumber belajar juga demikian dua arah ini Bapak Ibu maka apa kata kuncinya dosen mesti harus kompeten lalu dia fasilitator sebagai dosen penggerak tadi inovator lalu motivator yang penting lagi dosen bagaimana bisa menginspirasi setiap saat pada saat dia bertemu dengan mahasiswanya di ruang-ruang kelas di ruang-ruang laboratorium dan seterusnya lalu sumber belajar sedangkan untuk mahasiswa itu yang paling penting bagaimana mempersiapkan mahasiswa itu memiliki self-motivation walaupun itu didorong secara eksternal ya Bapak Ibu ya didorong secara eksternal karena bisa jadi dia masuk di prodi itu pilihan kesekian dan pilihan sekian itu biasanya motivasinya rendah biasanya karena itu saya sering menyarankan mahasiswa-mahasiswa yang di semester 1 terutama lalu semester 2 kasih dosen-dosen yang paling hebat yang ada di prodi itu kalau perlu kalau perlu dosen yang punya kemampuan apa namanya best practices pengalamannya banyak letakkan di semester 1 atau kalau mungkin guru besar letakkan di semester 1 untuk menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang galau itu Bapak Ibu yang barangkali masuk di prodi itu 70% adalah pilihan yang kesekian itu ya nah itu perlu diletakkan dosen-dosen yang hebat di semester 1 supaya dia secara psikologis lebih cepat dia bisa masuk ke prodiannya lalu kedua adalah self-affichage percaya diri ya lalu bagaimana mengajarkan kepada mahasiswa tentang mengelola dirinya sendiri ya Bapak Ibu dalam pembelajaran dan tentang sumber belajar itu yang paling penting di update kualitasnya bagus lalu berkecukupan Bapak Ibu lalu yang berikutnya adalah mudah diakses ya dari definisi ini Bapak Ibu maka kemudian disusunlah RPS rencana pembelajaran dalam rangka untuk fokus pada pencapaian pembelajaran seperti kata UB tadi ya UB kan mengatakan bahwasannya paradigma pendidikan yang fokus pada outcome-nya capaian pembelajarannya ya kurang lebih seperti itu lalu di dalam SNDP itu tadi Bapak Ibu juga terbaca tentang beberapa sifat yang harus dimiliki di dalam pembelajaran yaitu yang pertama interaktif holistik integratif saintifik kontekstual dan seterusnya Bapak Ibu sampai SCL saya tidak pada tempatnya untuk membicarakan satu persatu saya kira Bapak Ibu bisa membaca definisinya langsung di dalam SNDP yang jelas Bapak Ibu ini dibutuhkan pada saat kita mengikuti agritasi karena di instrumen BAN PT itu Bapak Ibu dikatakan seperti ini dipenuhi karakteristik atau sifat proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat mulai sifat pertama interaktif sampai sifat ke-9 tadi berpusat pada ambil siswa dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran ini Pak ya supaya nilai kita 4 jadi nanti kalau dalam RPS itu Bapak Ibu ya bentuk metode pembelajaran yang kita pilih harus memiliki sifat ini Bapak Ibu kesembilan sifat ini ya harus terlihat ya jangan hanya ceramah saja Bapak Ibu apa ya kira-kira yang metode yang kira-kira bisa nanti menggambarkan sifat integratif sifat kolaboratif dan seterusnya demikian ya Bapak Ibu lalu berikutnya lagi saya kira ya saya kira tentang desain pembelajaran ya desain pembelajaran ini Bapak Ibu di dalam buku panduan itu ada desain pembelajaran atau model desain pembelajaran untuk mata kuliah yang mengaju pada salah satu desain memang ya sementara bentuk desain ini banyak sekali Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu nanti mencari-cari apa namanya model atau bentuk desain pembelajaran itu akan ketemu sekian puluh ya karena desain pembelajaran ini termasuk ilmu yang paling rame di bidang teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran ya Bapak Ibu nah salah satu yang menurut saya ini ya menurut apa namanya banyak literatur yang ada dan apa namanya oleh tim dimasukkan di dalam buku panduan itu adalah menggunakan modelnya Big and Carry ini karena kalau kita perhatikan ini persis sama dengan OB ini prinsipnya Bapak Ibu dimulai dari CPL lalu yang kedua melakukan analisis kebutuhan belajar lalu membuat tahapan-tahapan pembelajaran merumuskan kinerja indikator dan kriteria pemilihan menyusun instrumentasi dalam perencanaan pembelajaran dan evaluasi lalu memilih bentuk dan metode pembelajaran serta membuat strategi pembelajaran dalam bentuk RPS kemudian mengembangkan materi pembelajaran dan media pembelajarannya lalu kalau sudah oke dilaksanakan pembelajaran dilakukan evaluasi nah model paradigma Dig and Carry ini Bapak Ibu ya ini sangat persis dengan pendekatan OB oleh karena itu di dalam buku itu Bapak Ibu di depan di bagian depan itu diberikan prinsip OB maka di pembelajaran itu dikasih salah satu contoh bagaimana model desain pembelajaran mengikuti OB ya dengan model Dig and Carry ini dan teman-temannya Bapak Ibu demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan semoga Bapak Ibu apa namanya tidak apa namanya tidak tambah bingung dengan apa yang saya sampaikan ya nanti kalau mungkin kita bisa sama-sama berdiskusi saya telah melebihi waktu 7 menit ini Bapak Ibu jadi Bapak Ibu selanjutnya adalah Bapak Ibu tadi yang sudah saya sebutkan untuk bersiap-siap untuk menyajikan dokumen kurikulumnya Mas Dipta bisa dikasih ini apa namanya status co-host buat yang pertama Pak Pak Rahmadi Pak Rahmadi ada Pak Rahmadi hadir kalau ada saya persilahkan Pak Pak Rahmadi untuk menyampaikan apa namanya dokumen kurikulumnya mungkin waktu 15 menit tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik supaya kita nanti diskusinya juga lebih banyak ya Pak baik Pak ini feedback sebentar Pak ya sebentar ya Pak ya sebentar baik terima kasih Pak selamat selamat kemudian Ibu Nur dari Bapak kemudian Bapak-Bapak semuanya yang ada di forum ini saya dari fotografi akan mencoba untuk sharing sedikit mungkin nanti ada beberapa beberapa yang saya sampaikan sebentar baik kita langsung saja disini fotografi sebelum merancang kurikulum MBKM ini ada beberapa yang harus kita siapkan ataupun kita cari tahu bahwa apa saja dokumen-dokumen yang perlu kita dapat yang pertama disini adalah stand-up kompetensi luluskan SKL bidang fotografi pada tinjang ke-6 berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia baik ini latar belakang kita lanjutkan saja dulu karena banyak sekali slide kemudian tujuan dari SKL disuruh untuk digunakan sebagai penilaian dalam penentuan penurusan peserta didik pada lembaga pendidikan dan sebegajuan dalam menyusun merevisi atau memutahirkan kurikulum dalam aspek perencanaan maupun implementasinya baik kita masuk pengertian pencapaian pembelajaran disini tentunya ada kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan sikap perambilan kompetensi dan akumulasi pengalaman pekerja kemudian pengetahuannya oleh pengisian pengisian teori oleh seorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep fakta informasi kemudian masuk ke sikap kemudian ada keterampilan juga kompetensi ya ini disini tentunya kompetensi nanti kelulusannya diharapkan kompetensi itu akan menjadi tolak ukur dari kelulusan tersebut adalah kompulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara struktur melalui asesmen yang terstruktur secara mandi dan tanggungjawab di dalam lingkungan pekerjaan kemudian kita pengalaman pekerja kemudian deskripsi umum KKNI kita mengadopsi atau fotografi mengadopsi itu SKNI tahun 2019 kalau tidak salah nomor 133 itu sebentar kita lihat nah standar kompetensi lulusan berbasis KNI nah disini tentunya kita mempunyai profil kelulusan karena terampil merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemotretan memilih dan menyimpan hasil pemotretan sehingga menampilkan karya fotografer tersebut terampil komporasi perangkat lunak penelit gambar digital maupun menjalin komersi dua arah yang baik dengan mengatah seni art direktur model rekan kerja dan pihak serta pihak membantu menyelesaian tugas dan pekerjaan seorang fotografer kemudian gerija putar punya pembelajaran nah disini disini sesuai dengan peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib memiliki daerah dihayat oleh setiap perusahaan pendidikan adalah sesuai dengan ideologi negara dan kebudayaan bangsa Indonesia maka sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan Indonesia pada setiap jenian kualifikasi kemudian tentunya kita juga menerapkan aturan dari kebudayaan kesendikti yang tentunya ada ketapa disitu kemudian pertemuan kebetulan yang maizah memiliki moral etika keperluan yang baik dan dalam menyaksikan tugasnya berperan sebagai warga negara yang bangga dengan cinta air serta mendukung perdewaan dunia dan selanjutnya sebentar kita masuk baik kita setelah tadi menyampaikan parameter desikasi pencapaian pembelajaran khusus bidang fotografi sesuai dengan KKN jenjang 6 disini tentunya sikap dan tata nilai membangun dan membutuhkan karakteristik dan keperluan manusia yang pertama keperluan yang maizah memiliki moral etika keperluan yang baik dalam menyaksikan tugasnya berperan membutuhkan etika dan keperluan yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air mendukung perdamaian dunia kemudian kemampuan di bidang kerja mampu melakukan persiapan pembetretan melaksanakan proses pembetretan sesuai dengan kebutuhan dan melakukan proses pasca pembetretan yang prinsipnya memutus sesuai dengan standar yang terdiri di atas mengalisa dan menjelaskan taklimat kemudian tanpa kerja yang diberikan oke kemudian kita lanjutkan saja mengetahui dan pengetahuan yang dikuasai disitu tentunya sedulah tenang teknik dan artisik tentang fotografi yang meliputi prinsip optical photography yang meliputi elemen komponen NESA dan coding NESA dan sebagainya oke KNI ini sudah sama baik dalam CPL kita masuk bahwa untuk menyusun CPL ini kita tentunya mencari atau meminta ataupun tentang masukan-masukan ya kita melakukan FIGD diantaranya dengan dosen dosen tata kemudian dosen LB dan kemudian dari alumni kita menelusuri struktur tadi apa yang menjadi hambatan ataupun apa yang menjadi kelebihan dari program studi fotografi disini kemudian dari siswa aktif kita juga meminta masukannya kekurangannya kekurangannya tentunya pasti ada sesuatu yang tidak memuaskan kita meminta untuk sebagai bahan masukan kemudian dunia usaha dunia usaha tentunya kita mencari seperti apa lulusan kita yang siap pakai ataupun ada kekurangannya ataupun ada kelebihan tentunya kita perlu mempunyai masuk kemasukan dari dosa kemudian kita masuk sebentar kemudian selamat menikmati 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 Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya coba Sampaikan kurikulum program Seri Peternakan Ini saya coba sampaikan Kebetulan saya bukan prodinya Saya Ketua Laksana MGM Ini yang saya sampaikan Prodi Peternakan Dalam seri kurikulumnya Pertama ini yang Poin-poin yang penting dulu saya Sampilkan Bapak Yang pertama ini pendahuluan Adalah pertama landasan pengambangan kurikulum Yaitu landasan filosofi Dalam landasan filosofi ini Di Ustaz Juanda Disampaikan Pertama adalah tentang ketauhidan Dalam wawasan sikap dan perilaku Bagi segenap insan Ustaz Juanda Kemudian Keorganisasian Setelah Kelola tanggung jawab Penerapan budaya bersih Transparansi Dan profesional Kemudian Kesetiaan Pada tujuh nilai Ustaz Juanda Yaitu Bertauhid Bermutu Komitmen Integritas Peduli Santun Dan Akuntabel Kemudian Landasan Sosiologis Norma kehidupan Kampus Bertauhid Dan Adap kampus Bertauhid Bagi insan Ustaz Juanda Perkembangan ilmu dan teknologi Yang berkembang Bagi peningkatan kualitas Dan kehidupan Masyarakat Kemudian Landasan Yuridisnya Cukup banyak Mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 20 Tahun 2003 Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tentang Nomor 12 Tentang pendidikan tinggi Kemudian Kami juga Untuk peternakan Kami Sampaikan juga Tentang Keputusan Forum Pimpinan Pergulan Tinggi Peternakan Ini yang Sampai di Perencanaan Kurikulum Di Haluleo Kendari Kemudian Keputusan Forum Pimpinan Pergulan Tinggi Tentang Perumusan Learning Outcome Bagi ilmu Peternakan Indonesia 11 Maret Dan Terakhir Ini yang kami gunakan Juga Dari Hasil Ketetapan Hasil Loksof Perikulum Forum Pimpinan Pergulan Tinggi Peternakan Tanggal 10 Sampai 11 Desember 2015 Di Fakultas Kernakan 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 Berawijaya Dan tentunya Mengacu pada KKNI DS NDT 2015 Kemudian Di Dalam Sektor Kami Sampaikan Juga Tentang Visi Misi Dan Tujuan Program Sundi Ini mungkin Saya kami Lewat Tentang Visi Ini Menjadi Program Sundi Unggul Dalam Reset Kernakan Berkelanjutan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Menyatu Dalam Tauhid Dan Dari Dunia Kemudian Visinya Menjelenggarakan Mendidikan Penelitian Pengabian Personalitas Ketauhidan Berkualitas Modern Untuk Menghasilkan Lulusan Keternakan Yang Cerdas Intektual Emosional Spiritual Sosial Berkompeten Dan Bergiwa Usaha Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Dan Bangsa Serta Menjadi Rahmatan Alamin Kemudian Dalam Rancangan Kurikulum Ditetapkan Penatapan Profil Lulusan Yang Dirumuskan Dari Hasil Pressure Study Analysis Support Masukkan Asosiasi Masukkan Stakeholder Kebijakan Fakulta Dan Program Sidi Dimana Profil Lulusan Adalah Sebagai Untuk S1 Sesuai Dengan KKNI Level 6 Itu Ada Sebagai Manager Atau Pemimpin Suatu Perusahaan Ternakan Tentunya Untuk Instansi Pemerintah Maupun Swasta Kemudian Sebagai Entrepreneur Membangun Atau Mengembangkan Usaha Bidang Ternakan Baik Usaha Mandiri Bergabung Dalam Suatu Kelompok Kemudian Kemudian Bisa Menjadi Sebagai Community Leader Sebagai Pemimpin Dan Pengerak Pembangunan Di Masyarakat Dalam Bidang Ternakan Atau Bidang Yang Terkait Dengan Dengarnya Kemudian Kemudian Sebagai Penyuluh Keternakan Dan Bisa Juga Sebagai Pengajar Dalam Suatu Sekolah Keternakan Menguasai Ilmu Pengetahuan Dasar Bidang Keternakan Serta Mampu Menerapkan Dan Mengembangkan Teknologi Inovasi Bidang Keternakan Kemudian Dalam Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Problem Studi Keternakan Sesuai Dengan SNDT Ada Empat Adalah Sikap Pengetahuan Terampilan Umum Dan Terampilan Khususus Imanan Sikap Dan Pengetahuan Ini Kami Sesuaikan Dengan SNDT Ditambah Dengan Siri Dunidanya Dan Keterampilan Umum Tentunya Asik Rekomendasi Dari Forum Program Studi Atau Dari FPP TPI Dari Kemudian Kami Dari CPL Ini Kami Bentuk Pembentukan Mata Kuliah Berdasarkan Bahan Kajian Yaitu Bahan Kajian Ini Ada Ini Pertama Satu Agama Kemudian Kebangsaan Bahasa Yang Mudah Saku Ternakan Sosial Ekonomi Ternakan Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak Teknologi Hasil Ternak Budidaya Dan Produksi Ternak Teknologi Ternakan Senteriner Dan Karya Ilmiah Untuk Kemudian Mungkin Tidak Saya Sampaikan Dalam Draft Kurikulum Ada Bapak Saya Sampaikan Di PowerPoint Ini Petah Kurikulum Ini Yang Regular Mudah-mudahan Terlihat Disini Tidak Saya Sampaikan Juga Di Dalam Upload Ini Adalah Dalam Program MBKM Kini Kami Sampaikan Dua Kurikulum Yaitu Kurikulum Regular Petah Kurikulum Ini Jadi Sesuai Dengan Capaian Pembelajaran Yang Mahasiswa Yang harus Lulus Di Program Sidi Perkenalkan 145 SKS Yang Disebar Dalam 8 Semester Ini Yang Regular Disini Ada Mata Kuliah Umum Yang Wajib Yaitu Ada Bahasa Indonesia Pancasila Pendidikan Keluarga Negaraan Dan Agama Kemudian Ada Wajib Program Sidi Kemudian Ada Ciri Unidanya Disini Ada Tambahan Agama Ya Pendidikan Agamaan Ada Tiga Mata Kuliah Kemudian Ada Wajib Fakultas Dan Mata Kuliah Pilihan Dari Mata Kuliah Regular Ini Kami Coba Dari Hasil Rapat Dari Rumus Kurikulum Dari Program Sudi Perkenalkan Hasil Dari Program MBKM Dan Dari Hasil Kami Bintek Dan Juga Kami Sampaikan Bapak Ini Kami Juga Dapat Ilmunya Ini Dari Narasumber Dari UB Bapak Ini Dari Kebetulan Kami Di Fakultas Pertanian Ada Dua Yang Mendapat Program MBKM Yaitu Program Sudi Agribisnis Kami Minta Narasumber Waktu itu Ibu Santi Dari Program Agribisnis Kami Coba Updop Cara Pemata Kurikulum Disini Dari Program MBKM Ini Dalam Program MBKM Yang Kami Tawarkan Mahasiswa Bisa Mengambil Program Keluar Program Sudi Itu Pada Semester 6 Dan 7 Kami Menggunakan Metode Structure Form Jadi Structure Form Dari Program Yang Kami Fokuskan Pada Saat Ini Adalah Magang Dan Pertukaran Mahasiswa Dari Magang Ini Kami Coba Konversi Dan Rekunisi Mata Keluar Mata Kuliah Yang Mata Kuliah Reguler Yang Bisa Direkognisi Dan Dikonversi Dengan Magang Dari Beberapa Mata Kuliah Ini Kami Coba Konversi Misalnya Sesuai Dengan Magangnya Kalau Misalnya Magangnya Itu Ada Di Peternakan Sapipra Mungkin Disitu Ada Konversi Dengan Mata Kuliah Management Meternak Permah Ada Bisnis Peternakan Kemudian Teknologi Pengolahan Limbah Pemasarannya Dan Tentunya Ada Juga KKL Kami Masukkan Kemudian Ada Industri Ternak Berkelanjutan Kemudian Ada Agro Storologi Yang Mungkin Disitu Di Peternakan Ada Kegiatan Penanaman Rumput Itu Juga Ada Kami Sampaikan Kemudian Kalau Disitu Ada Magangnya Magang Di Peternakan Unggas Ini Ada Hubungannya Dengan Manajemen Ternak Unggas Ilmu Produk Ternak Unggas Nutrisi Dan Pemberian Pakan Unggas Ini Coba Sudah Kami Coba Petakan Di Semester 6 Dan 7 Dimana Dalam Alokasi SKS Ini Di Kurikulum MBKM Di Mata Kuliah Umum Ada 8 SKS Ada Wajib Prodi Ada 95 SKS Dan MBKM 3 Semester Ada 42 SKS Maksimal Demikian Barangkali Bapak Pak Sudah Cukup Mungkin Nanti Terima kasih Arahannya Dari Alhamdulillah Ini Sudah Petanya Sudah Kelihatan Secara Visual Ini Jadi Posisi MBKM Sudah Kelihatan Nanti Barangkali Bisa Kita Disusikan Bersama Bapak Bapak Menghabiskan Waktu Di Catatan Saya Ini 11 Menit Terima Kasih Bapak Sudah Cukup Lengkap Berikutnya Untuk Paparan Yang Ketiga Saya Persilahkan Ibu Sylvia Dari Unika Parah Yangan Prodinya Akutansi Silahkan Bu Sylvia Halo Ada Bu Sylvia Hadir Ya Hadir Bapak Apa kabar Oh Ya Bu Sylvia Baru Kelihatan Ini Di Zoom Ini Kelihatan Hanya Kelihatan Di tulisan WA Saja Silahkan Bu Sylvia Ada Waktu Sekitar 15 Menit Syukur Kalau Nanti Ibu Bisa Memadatkan Lebih Cepat Supaya Nanti Mendapatkan Masukan Dari Bapak Ibu Peserta Dan Narasumber Lebih Banyak Saya Persilahkan Bu Sylvia Selamat Pagi Bapak Dan Ibu Sekalian Ijinkan Saya Share Screen Untuk Dokumen Kurikulum Kami Kami Dari Prodi Akutansi Ikut Ini Ini adalah Dokumen Kurikulum 2018 Jadi Yang Belum Ada Terkait Dengan Program MDKM Pertama-tama Terkait Dengan Landasan Pengembangan Kurikulum Disini Dimulai Dengan Pendahuluan Dimana Disini Diceritakan Adanya Kebutuhan Gap Terkait Dengan Lulusan Akutansi Harus Seperti Apa Di masa Yang Datang Contohnya Disini Ada Masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Lain-lain Jadi Dimulai Dengan Landasan Terlebih Dahulu Pengembangan Kurikulum Lalu Yang Berikutnya Terkait Dengan Landasan Filosofis Disini Ada Visinisi Misalnya Visinisi Prodi Akutansi Yang memang Diturunkan Dari Visinisi Universitas Dan juga Visinisi Fakultas Jadi Yang memayungnya Adalah Visinisi Universitas Lalu Diturunkan Akhirnya Kami Mengidentifikasi Profil Lulusan Dari Prodi Akutansi Mulai Dari Akuntan Publik Akuntan Internal Sampai Di ujung Kami Terbuka Lulusan Kami Bisa Menjadi Lain-lain Dalam hal ini Seperti Wirausaha Kemudian Untuk Desain Capaian Pembelajaran Lulusan Kami Ketika Mendesain Capaian Pembelajaran Lulusan Disini Tentu Kami Kami Menggali Menggali Dari Apa yang Telah Ada Disini Sebagai Contoh Kami Menggali Dari Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia Jadi Disana Ada Kompartemen Akuntan Pendidik Dimana Kami Mendapatkan Arahan Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Akuntansi Untuk Level S1 Itu Seperti Apa Dan Juga Tentu Kami Lengkapi Dengan Kekhasan Untar Mulai Dari Sikap Lalu Disini Yang Pengetahuan Dan Juga Keterampilan Baik Umum Maupun Yang Khusus Kemudian Dari Dari Sana Diturunkan Ada Bahan Kajian Untuk Bahan Kajiannya Disini Ada Beberapa Kami Menetapkan Ada 13 Bahan Kajian Mulai Dari Akuntansi Keuangan Audit Management Sampai Dengan Di Ujungnya Ada Pembentukan Karakter Dan Penggunaan Alat Untuk Mendukung Pekerjaan Lalu Terkait Dengan Metode Pembelajaran Disini Ada Di Ya Mohon maaf Ini Penjelasan Mengenai Metode Pelan Belajaran Contohnya Ada Yang Berbentuk Kuliah Lalu Responsi Praktikum Dan Juga Kuliah Lapangan Lalu Untuk Pengalaman Pembelajaran Tadi Metode Metode Pembelajarannya Seperti Itu Sedangkan Penilaiannya Seperti Biasa Ini Penilaian Terkait Dengan Mata Kuliah Yang Ada Dan Detailnya Tentu Akan Ada Di RPS Lalu Terkait Dengan Struktur Kurikulum Kami Untuk Struktur Kurikulum Kami Sebentar Bentuk Bentukannya Seperti Ini Mungkin Susunan Dari Mata Kuliah Di Prodi Akutansi Tapi Mohon Maaf Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Susunannya Masih Sebelum MBKM Jadi Belum Memasukkan Implementasi Yang MBKM Dimana Strukturnya Kami Lulus Itu 144 SKS Lalu Sebelum MBKM Kami Sudah Membuka Mahasiswa Kami Untuk Mengambil Mata Kuliah Pilihan Dalam hal Ini Kami Bagi Dua Ada Mata Kuliah Pilihan Akutansi Dan Juga Ada Mata Kuliah Pilihan Umum Dimana Untuk Yang Pilihan Umum Mahasiswa Sebetulnya Memang Sudah Diterkenankan Untuk Mengambil Ke Prodi Lain Yang Ada Di Lingkungan Unpar Bahkan Kalau Mahasiswanya Melakukan Student Exchange Keluar Negeri Pun Disitu Memungkinkan Untuk Diakui Jadi Strukturnya 144 SKS Seperti Ini Dimana Tadi Ada Mata Kuliah Yang Level Foundation Yang Diletakkan Di Semester Awal Lalu Yang Intermedit Diletakkan Di Tengah-tengah Dan Yang Advanced Tentu Diletakkan Lebih Atas Seperti Itu Lalu Disini Terkait Dengan Mata Kuliah Pilihan Untuk Yang Kurikulum Existing Kami Punya Kebijakan Mahasiswa Diminta Untuk Mengambil Mata Kuliah Pilihan Sebanyak 24 SKS 24 SKS Dimana Yang Existing Minimal 16 SKS Mata Kuliah Pilihan Accounting Dan Yang Untuk Mata Kuliah Pilihan Umum Itu Maksimal 8 SKS Dengan Adanya Kebijakan MDKM Kami Berencana Untuk Memperluas Ini Memperluas Mata Kuliah Pilihannya Dimana Mata Kuliah Umum Akan Kami Buka Kesempatan Selebar Lebarnya Sedangkan Mata Kuliah Accounting Juga Tetap Ada Tapi Untuk Di Tahun Pertama Kami Berdasarkan Diskusi Yang Cukup Alot Kemaren Kami Tetapkan Di Sini Mahasiswa Berhak Untuk 18 SKS Terkait Dengan Mata Kuliah Pilihan Umum Dalam Hal Ini Berarti Mata Kuliah Yang Untuk Implementasi MDKM Untuk Tahun Pertama Kami Konservatif Kami Belum Berani Sampai Membuka Tiga Semester Jadi Sementara Ini Masih Satu Semester Terlebih Dahulu Lalu Kenapa 18 SKS Pertimbangan Kami Kami Tidak Ingin Mahasiswa Kami Tadi Belajarnya Untuk Yang pintar Biasanya Mereka Punya Target Menyelesaikan Tiga Setengah Tahun Meskipun Yang Normal Adalah Empat Tahun Jadi Kami Targetkan Disini Untuk Yang Ingin Cepat Tulus Tiga Setengah Tahun Bisa Mengambil Mata Kuliah Misalnya Kalau Mereka Menginginkan Skema Yang MBKM Maka Mereka Bisa Ambil Di semester Terakhir Di semester Tujuh 18 SKS Ditambah Sekripsi Yang 6 SKS Karena Di universitas Kami Masih Mewajibkan Sekripsi Untuk Tetap Diambil Seperti Itu Jadi Itu Gambaran Terkait Dengan Struktur Kurikulum Kami Dan Juga Rencana Untuk Yang MBKM Lalu Terkait Dengan Implementasi Tentu Kami Nanti Akan Melakukan Sosialisasi Melakukan Workshop Bintek Juga Dan Nanti Kalau Sudah Berjalan Kami Karena Ini Masih Pilot Project Kami Berusaha Sebisa Mungkin Melakukan Monitoring Yang Sifatnya Intensif Karena Kami Masih Belajar Masih Mencari-cari Bentukannya Seperti Apa Jadi Segala Sesuatunya Masih Harus Disempurnakan Dengan Cepat Seperti Itu Dan Untuk Evaluasi Tentu Kami Harus Melakukan Meminta Masukan Dari Semua Pihak Baik Dari Mahasiswanya Sendiri Yang Mengalami Kurikulum MBKM Yang Baru Ini Lalu Kami Juga Harus Meminta Kepada Penggunanya Atau Kepada Mitra Dimana Kami Berencana Untuk MBKM Kami Ada Magang Lalu Ada Asistensi Mengajar Dan Juga Student Exchange Dan Juga Tentu Kami Juga Pada Saat Ini Seringkali Kami Melakukan Studi Banding Ke Universitas Lain Yang Menurut Kami Kami Bisa Belajar Ke Mereka Seperti Itu Kemudian Kemudian Dan Tentu Kami Disini Masih Harus Menggali Lebih Dalam Jadi Nanti Mohon Arahan Dari Bapak Samsul Dan Juga Para Narasumber Lainnya Terkait Dengan Kurikulum MBKM Yang kami Desain Yang Penuh Dengan Kekurangan Ini Mungkin Dari Kami Seperti Itu Untuk Kurikulum Kami Terima Kasih Terima Kasih Sama-sama Bu Silvi Ini Ibu Sudah Cukup Lengkap Menyampaikannya Ini Tadi Memakan Waktu 10 Menit Jadi Waktu Kita Sekarang Tertinggal Hanya Berapa Ini 20 Menit Kira-kira Mungkin 10 Menit Sampai Jam 11.30 Tapi Di tempat Saya Ini Pak Di Surabaya Ini Atau Mungkin Di Malang Ini Sudah Adan Sholat Jumat Ini Saya Khawatir Nanti Pak Indrawan Ini Sudah Pergi Ke Masjid Jadi Bapak Ibu Dari Tiga Presentasi Ini Tentang Kurikulum Masing Yang Sudah Dikembangkan Ini Barangkali Ada Satu Masukan Silahkan Dari Bapak Ibu Peserta Barangkali Oh Ini Ada Prof Indrawan Masih Ada Di Dalam Ini Prof Indrawan Ya Di Unmute Prof Di Unmute Ini Barangkali Ada Masukan Prof Indrawan Baik Pak Samsul Ini Sebetulnya Saya Tadi Sudah Telepon Sama Mas Dipta Ini Hari Jumat Kita Malah Terburu-buru Masukkan Nanti Pada Waktu Refleksi Itu Mungkin Lebih Lebih Leluas Saya Ini Sudah Jam 11.20 Oh Iya Iya Saya Kira Ini Dibagus Ya Ketemu Lagi Ibu Sylvia Refleksinya Jam Berapa Ya Gimana Refleksinya Jam Berapa Jam Empat Nanti Oh Jam Empat Ya Baik Baik Capeknya Cukup Terus Direfleksikan Saya Nanti Refleksi Di Tempat Lain Ya Terima Terima Kasih Prof Indrawan Saya Kira Ini Ide Yang Sangat Baik Jadi Mohon Maaf Ini Supaya Bapak Ibu Yang Bapak Bapak Ini Yang Akan Menunaikan Sholat Jumlah Tidak Tergesa Mungkin Saya Usulkan Untuk Sementara Istirahat Dulu Jam Sekian Ya Bapak Nanti 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 Lanjutkan Lagi Pada Sesi Berikutnya Setelah Istirahat Jam Berapa Jam Satu Kalau Tidak Salah Bapak Ibu Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Semuanya Di Dalam Dua Sesi Ini Di Sesinya Prof Indrawan Maupun Di Sesi Saya Mohon Maaf Kalau Penyampaian Materinya Itu Tadi Baik Saya Maupun Bapak Ibu Presenter Kurikulum Terkesan Terkesan Karena Waktunya Sangat pendek Baik Saya Akhiri Sesi Ini Terima Kasih Waidah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Bapak Ibu Semuanya Saya Kembalikan Mas Dibta Jumatan Dulu Pak Ya Silahkan Mas Dibta Halo Mbak Elsa Mbak Sipta Apakah Terima kasih Bapak dan Ibu Sekarang Kita Istirahat Dulu Sampai Jam Satu Jam Satu Nanti Kembali Lagi Ke Zoom Boleh Zoomnya Tetap Standby Karena Disini Hostnya Juga Standby Zoomnya Dan Boleh Untuk Menghemat Kuota Mungkin Juga Boleh Di Dikeluarkan Dulu Zoomnya Nanti Akan Kita Accept Lagi Sebagai Peserta Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.